Spirit Vessel Season 60, Jubah Kekasih Guntur musim semi memenuhi langit saat gerimis turun di kota Gunung Besi. Bip, bip. Di sekelilingnya gelap gulita, hanya beberapa lampu redup di kota tidak jauh yang secara bertahap padam di tengah hujan yang dingin. Dunia diselimuti kegelapan. Kilatan petir menyinari bayangan Feng Fei Yun. Pada saat ini, dia dalam kesulitan. Rambutnya juga basah. Dia memegang tulang phoenix dengan erat di lengannya seolah itu adalah kekasihnya. Petir menghilang dan dunia menjadi gelap kembali. Gemuruh. Kemudian, suara guntur melukai gendang telinganya. Selama tujuh hari delapan malam, dia tidak bergerak sama sekali. Matanya sangat redup. Karena dia tidak berkedip untuk waktu yang lama, dia hanya menatap kekejauhan. Matanya menjadi sangat keruh, membuat orang bertanya-tanya apakah dia akan buta jika terus seperti ini. Dongfang Jingyue juga diam-diam berada di sisinya tanpa berkedip. Mata awalnya yang cerah juga menjadi keruh. Mungkin, dia benar-benar pembohong. Pembohong tidak selalu menepati janjinya. Setelah waktu yang tidak diketahui, bibir Feng Fei Yun bergerak saat dia bergumam. Suaranya sangat serak dan kering seolah tenggorokannya patah. Dongfang Jingyue masih tidak bergerak. Dia berdiri di sana tanpa berkata apa-apa karena dia tahu bahwa Feng Fei Yun tidak sedang berbicara dengannya. Feng Fei Yun bergerak sedikit. Karena sudah lama tidak bergerak, tubuhnya agak berkarat. Dia mengeluarkan tulang Phoenix dari dadanya dan memegangnya di tangannya, mengamatinya dengan cermat. Tulang Phoenix memancarkan cahaya merah tua, dan ada sosok anggun yang terukir di atasnya. Itu adalah potret seorang wanita cantik Tiada Taraf. Feng Fei Yun duduk tegak dan menatap wanita di tulang Phoenix itu. Dia mengenakan gaun putih dan memiliki tubuh yang sempurna. Dia memegang sitar, siapa lagi selain Hong Yan. Namun, Hong Yan di tulang Phoenix tidak memakai kerudung. Dia memiliki wajah cantik yang tak terlukiskan. Kata-kata terindah di dunia sepertinya merupakan penghinaan baginya. Semua orang mengira Hong Yan pasti panik dan ketakutan sebelum kematiannya, tetapi kenyataannya, dia sangat tenang sebelum kematiannya. Dalam keheningan, dia menggali tulang Phoenix di tubuhnya dan mengukir wajahnya sendiri di atasnya. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati, dan tulang Phoenix ini adalah satu-satunya hal yang tidak akan disempurnakan. Dia tidak ingin mati tanpa Feng Fei Yun tahu seperti apa dia. Jika itu masalahnya, itu akan lebih buruk daripada kematian. Karena itu, dia mengukir wajahnya di tulang Phoenix. Jika Feng Fei Yun hanya bisa mengingatnya setelah seribu tahun, maka itu sudah cukup. Jika dia mati dan tidak meninggalkan bekas, betapa tidak relanya itu. Ada begitu banyak kesedihan dalam hidup. Mengapa kamu harus memilihku? Feng Fei Yun mencengkeram tulang Phoenix dengan erat lagi dan perlahan menutup matanya. Bayangan pria yang memegang sitar tidak bisa dihapus dari pikirannya. Ini adalah pertama kalinya dia menutup matanya. Tidak peduli seberapa engganya dia, Hong Yan sudah mati. Dia menghilang dari dunia ini selamanya. Dong Fang Jingyue masih berdiri di sana tanpa berkedip. Feng Fei Yun memperlakukannya seperti patung. Dia mengeluarkan kotak besi merah dari batu spasialnya. Ini adalah satu-satunya hal yang dia tinggalkan untuknya. Dia ingin dia membukanya pada saat yang paling berbahaya. Apa yang ada di dalam? Feng Fei Yun menyentuh kotak besi itu dengan berat hati. Seolah-olah dia menyentuh peninggalan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya menghapus tanda terlarang di kotak itu dan membukanya. Di dalamnya ada kabut tebal yang memancarkan cahaya ungu samar. Ini adalah jubah ungu yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Itu bukan milik materi apapun yang pernah dilihat Feng Fei Yun sebelumnya. Melihat rune, itu terlihat seperti kulit ular, tapi lebih mirip kulit naga. Dia mengambil jubah dan membukanya. Ada sembilan merpati ilahi tercetak di atasnya dengan delapan rune misterius di tengahnya. Tak seorang pun di dinasti Jin dapat mengenali rune ini, tetapi Feng Fei Yun tahu bahwa itu adalah delapan rune divinatori. Yang disebut rune divinatori diturunkan dari zaman kuno. Rumor mengatakan bahwa seekor kuda naga yang membawa cangkang kura-kura melayang keluar dari air dan bermeditasi di tepi sungai. Seorang leluhur manusia yang bijak kebetulan lewat dan mengamati rune di punggung kura-kura. Kemudian, dia mengatur delapan rune divinatori, yang mewakili delapan seni suci umat manusia yang paling awal. Mungkinkah ini gaun sembilan merpati? Armor iblis jahat? Itu tidak benar. Karena ini adalah Fiendish Demon Battlesuit, jubah itu pasti memiliki Fiendish Demon Qi yang sangat kuat. Tapi kenapa tidak ada Fiendish Demon Qi di jubahnya? Feng Fei Yun mengeluarkan surat dari bagian bawah kotak. Tulisan tangan yang elegan adalah milik Hongyan. Tangan Feng Fei Yun bergetar. Feng Fei Yun, ketika kamu membaca surat ini, aku yakin kamu sudah berada dalam situasi yang paling tidak berdaya dan berbahaya. Feng Fei Yun tidak bisa menahan senyum masam. Dia memang tidak berdaya saat ini. Dia melanjutkan membaca surat itu, jubah di dalam kotak ini adalah armor setan jahat. Itu juga satu-satunya yang ditinggalkan ibumu untukmu dalam legenda. Seorang pakar tertinggi dari Prefektur Grand Soutran memberitahu saya bahwa mendapatkan lima pakaian sale ini akan memberikan satu kekuatan tak terkalahkan bersama dengan umur panjang. Sebelum bertemu denganmu, aku secara alami mencoba semua yang aku bisa untuk mendapatkan lima pakaian sale ini. Namun, setelah bertemu denganmu, aku merasa selama aku bisa mendapatkanmu, aku akan bisa mendapatkan kekuatan yang tak terkalahkan dan hidup yang kekal. Aura jahat dan setan pada Diamond Demon Battle Robe terlalu kuat. Jika Anda memakainya, itu pasti akan merangsang darah jahat dan setan dalam tubuh Anda. Sebelum Anda mencapai alam sage, tidak mungkin bagi Anda untuk menekan sifat iblis dan aura iblis. Itulah mengapa saya bertindak sendiri dan membantu Anda menyalurkan Fiendish Demon Key dari Fiendish Demon Battle Suite ke dalam Phoenix Bone. Saya menggunakan Phoenix Bone untuk menyempurnakan Fiendish Demon Key. Setelah energi jahat disempurnakan, Anda mengenakan baju besi. Anda tidak hanya akan mendapatkan kecakapan pertempuran yang kuat, tetapi Anda juga akan dapat menekan darah jahat di tubuh Anda yang dapat bangkit kapan saja. Haha, tidak perlu terlalu tersentuh, saya hanya ingin memberi Anda kejutan yang menyenangkan. Gadis bodoh. Feng Feiyun memegang surat itu dengan air mata berlinang. Seolah-olah sosok Hongyan melompat ke atas kertas dan tersenyum padanya. Hongyan berkata, selama kamu memiliki Feng Feiyun, kamu akan mendapatkan kekuatan yang tak terkalahkan dan kehidupan abadi. Ini berarti bahwa Feng Feiyun adalah segalanya baginya, dunianya, dan keabadiannya. Surat ini ditulis sebelum dia pergi untuk mengambil regal Dragonrobe. Dia jelas telah memberikan Evil Demon Armor kepada Feng Feiyun. Dia jelas tidak bisa mengumpulkan kelima pakaian dewa, tapi dia masih pergi untuk mengambil regal Dragonrobe. Apakah ini benar-benar hanya untuk dirinya sendiri? Yang benar adalah bahwa dia telah memutuskan untuk membantu Feng Feiyun mengumpulkan kelima pakaian sales sehingga dia menjadi tak terkalahkan di dunia. Dan dia akan menjadi wanita di belakang punggungnya. Setiap wanita tidak ingin menjadi fas bunga. Mereka juga ingin membantu kekasih mereka. Bukankah Hongyan sama? Ketika seorang wanita jatuh cinta dengan seorang pria, dia mungkin idiot dengan IQ lebih rendah dari anak berusia 3 tahun. Dia mungkin melakukan hal paling ekstrim di dunia. Kadang-kadang, dia bahkan mungkin melakukan hal-hal yang bahkan tidak bisa ditoleransi oleh surga. Namun, semua ini harus dimaafkan. Untuk benar-benar mencintai seseorang, berarti mendedikasikan diri secara diam-diam di belakang mereka, teguh sampai mati. Feng Feiyun menarik nafas dalam-dalam dan perlahan melipat surat itu. Dia memasukkannya kembali ke dalam kotak besi merah dan menyimpannya. Semakin banyak air mata di matanya, semakin dingin hatinya. Dia berjalan turun dari batu besar dan berdiri di tengah hujan. Tubuhnya lurus seperti pedang yang hendak dihunuskan. Engah. Begitu dia mengenakan gaun sembilan merpati, itu dengan cepat menjadi satu dengan tubuhnya. Kipertempuran yang mengjulang tinggi meletus dari punggungnya saat bayangan naga setinggi 100 meter membubung ke langit. Naga umu itu tampak ganas, dan sisiknya tajam. Itu membuka mulutnya dan memuntahkan awan ungu. Ketika dihirup, itu bisa memanggil angin dan guntur langit dan bumi, seolah bisa melahap langit. Feng Feiyun mengeluarkan tulang Phoenix dan melihat sosok cantik di atasnya. Matanya berkilat dengan jejak kepahitan, tapi dengan cepat digantikan oleh niat membunuh yang kental. Hong Yan, kamu adalah hatiku. Feng Feiyun memegang tulang Phoenix yang menghanguskan di tangannya dan menekannya ke arah jantungnya. Tulang Phoenix langsung menyatu dengan hati Feng Feiyun. Langkah kedua dari Immortal Phoenix fisik, Bon Revinemen, telah resmi dimulai. Ini adalah tulang Phoenix pertama Feng Feiyun. Tulang Phoenix pertama adalah tulang jantung. Tulang Phoenix, ini adalah hati Feng Feiyun. Karena Feng Feiyun memiliki fisik manusia, dia harus menunggu sampai dia mencapai level raksasa untuk membentuk tulang Phoenix pertamanya. Namun, dengan tulang Phoenix ini, Feng Feiyun langsung melangkah ke ranah penyempurnaan tulang. Tulang Feiyun mengeluarkan suara berderak karena pengaruh tulang Phoenix. Mereka dimurnikan sekali lagi dan menjadi tembus cahaya seperti batu giyok merah. Hanya dalam sepersekian detik, fisiknya menjadi lebih dari enam kali lebih kuat. Beri aku dua jiwa binatang buas. Tubuh Feng Feiyun bersinar terang saat rambutnya berkibar di langit. Jing Yue menembakkan dua lingkaran cahaya yang mengelilingi dua jiwa binatang yang kuat dan terbang menuju Feng Feiyun. Feng Feiyun menangkap satu dan langsung menelannya untuk memperbaikinya. Ledakan Sepuluh ribu binatang bergegas keluar dari tubuh Feng Feiyun dan melayang di langit, menciptakan dunia binatang. Seluruh ruang dipenuhi dengan jiwa binatang seolah-olah dunia telah berubah menjadi dunia binatang purba. Penyelesaian besar miriat bis fisik Energi iblis Feng Feiyun melonjak ke langit saat jiwa binatangnya mengguncang cakrawala. Niat membunuhnya mengubah semua hewan dalam radius 10 mil menjadi bubuk darah. Jika bukan karena baju besi iblis yang menekan energi iblis di dalam tubuhnya, dia akan kehilangan akal sehatnya dan berubah menjadi iblis yang haus darah. Suara mendesing. Feng Feiyun seperti iblis yang muncul. Dia melambung ke langit sambil membawa awan pertempuran menuju ibu kota. Jing Yue bertanya, Apa yang akan kamu lakukan? Aku bersedia berubah menjadi iblis dan membasu ibu kota dengan darah. Suara Feiyun bergema melintasi langit. Itu serak dan agung seperti dewa kematian yang berhotbah di awan. Aura pembunuh berlama-lama di langit untuk waktu yang lama. Meskipun Feng Feiyun mengamuk, dia masih bisa berbicara. Ini berarti pikirannya belum sepenuhnya dilahap oleh energi iblis. Ini membuat Jing Yue merasa sedikit lega. Tentu saja, itu hanya sedikit melegakan. Kata-kata Feiyun sebelumnya mengerikan dan penuh permusuhan. Jing Yue sangat khawatir dan mengejarnya. Bab 592 Tubuh Feng Feiyun sepertinya telah berubah menjadi pusaran saat dia menyerap energi dari pembuluh darah naga. Baik Phoenix Bond Refinement dan Myriad Bis Bisik membutuhkan energi yang sangat besar untuk dibersihkan. Tempat dengan energi paling melimpah secara alami adalah Nadi Naga. Binatang bermutasi yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sungai emas bawah tanah, tumbuh di Nadi Naga. Ketika Feng Feiyun berjalan di depan mereka, semuanya terbunuh. Mayat binatang aneh melayang di seluruh Nadi Naga. Vena Naga emas diwarnai dengan warna darah. Itu tampak seperti lautan mayat. Feng Feiyun akhirnya mencapai bagian bawah mansion, tempat wanita jahat berlatih. Dia dan Long Chang Yue meninggalkan tempat ini, meninggalkan genangan darah hitam. Darah ini dipenuhi dengan afinitas jahat dan menodai dinding batu selama beberapa ratus meter. Untayannya menyebar seperti pembuluh darah merayap di dinding. Wanita jahat itu pergi, meninggalkan genangan darah. Dia telah berlatih dalam pengasingan di sini untuk memaksa keluar darah iblis di tubuhnya, memutuskan sifat iblisnya, dan menjadi orang suci. Karena dia sudah pergi, itu berarti dia telah memaksa keluar semua darah iblis di tubuhnya dan membentuk Divine Dao Origin. Tidak mungkin memperkirakan tingkat apa yang telah dicapai kultivasinya sekarang. Namun, satu hal yang pasti, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Long Chang Yue juga tidak ada di sini. Apakah dia pergi sendiri atau dia dibawa pergi oleh wanita jahat? Energi iblis Feng Feiyun meresap ke udara. Armor iblisnya berkibar dengan keras dari angin kencang di Dragon Vein. Matanya berubah menjadi iblis saat dia menatap genangan, darah jahat, yang menyerupai hati manusia. Darah jahat di tubuhnya juga mulai melonjak. Dalam keadaan normal, baju zirah itu secara alami dapat menekan darah jahat di tubuhnya. Namun, jika Feng Feiyun dengan sengaja meminum darah jahat dan ingin berubah menjadi iblis, bahkan baju zirah pun tidak akan mampu menekannya. Dia berdiri di Nadi Naga, tubuhnya sudah membeku, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Di kejauhan, mata Dong Fang Jing Yue berkabut dan gaun putihnya berkibar tertiup angin. Dia memegang pipa giok merah di tangannya dan duduk di pembuluh darah naga. Tubuhnya seperti lilin giok putih saat jari-jarinya yang ramping dengan lembut memetik senar pipa dan memainkan melodi surgawi yang menenangkan hati. Musik pipa begitu memabukkan, bunga dicermin dan bulan di air semuanya adalah mimpi. Ada banyak orang yang lewat di dunia fana, tapi pipa masih yang paling memabukkan. Dia ingin menarik Feng Feiyun kembali. Jika dia meminum darah iblis, dia akan benar-benar menjadi iblis. Di punggung Feng Feiyun, tulang punggung Raja Neraka bersinar dengan cahaya jahat, dan aura busuk menyebar ke seluruh tubuh Feng Feiyun, seolah-olah ribuan hantu jahat menyerang tubuhnya. Di belakangnya, demoniki berubah menjadi bayangan naga ungu. Tingginya 100 meter, jahat dan haus darah. Mata Feng Feiyun sudah menjadi sangat jahat. Suaranya serak dan dipenuhi aura kematian saat dia berkata, Kamu. Cepat pergi. Musik pipa berhenti. Jingyue menghela nafas dan berkata, Jika aku pergi, siapa yang akan menarikmu kembali? Itu hanya kalimat sederhana, tetapi mengandung banyak emosi. Kamu tidak akan bisa menarikku kembali. Mata Feng Feiyun penuh tekat dan permusuhan. Dia membuka mulutnya dan menyedot genangan darah iblis ke perutnya. Fena hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di mulutnya, menciptakan pemandangan yang jahat. Pertempuran di ibu kota belum tenang dalam beberapa hari terakhir. Anak buah putra mahkota adalah yang pertama menyerbu kota kekaisaran sementara pendukung putra mahkota mengambil alih situasi. Ibu kota, di dalam kota kekaisaran. Hari ini, putra mahkota akan pergi ke kuil tertinggi untuk naik tahta. Puluhan leluhur dari klan kerajaan datang sendiri bersama banyak pejabat. Lonceng dewa dibunyikan dan keong ajaib ditiup. Suara bergema melalui setengah dari ibu kota ilahi. Sebuah kuali perunggu ditempatkan di depan kuil tertinggi. Minyak di dalamnya terbakar dan nyala api mencapai ketinggian lebih dari 10 meter. Seolah-olah ini adalah tanda nasib nasional dinasti Jin. Itu akan berkembang seperti kuali ini untuk generasi yang akan datang. Kaisar Jin, keluarlah. Feng Chang, salah satu dari sembilan menteri, dengan keras memproklamirkan sambil memegang teks upacara. Trompet kerang dan trompet terdengar sekali lagi. Longsenya memiliki penampilan yang bermartabat saat mengenakan regal Dragonrobe. Dia memiliki temperamen seorang raja dengan jiwa draconik melayang di sekelilingnya. Dia menaiki tangga batu selangkah demi selangkah. Lebih dari 10 ribu orang berlutut di bawah. Hanya Grand Chancelor dan Grand Tutor yang tidak perlu berlutut. Grand Tutor bukan salah satu dari mereka. Ledakan. Ledakan keras mengguncang seluruh kota kekaisaran. Banyak orang terkejut. Bahkan senya berhenti dan melihat ke arah suara itu. Mosou tersenyum dan berkata, jangan khawatir, lanjutkan upacaranya, jangan lewatkan jam keberuntungannya. Ledakan. Suara keras lainnya terdengar. Kali ini, itu bahkan lebih ganas. Itu sangat keras sehingga melukai gendang telinga orang. Sebuah retakan muncul di tanah. Ledakan. Ketika suara keras ketiga terdengar, itu disertai dengan keruntuhan yang hebat, seolah-olah gunung telah runtuh. Tentu saja, bukan gunung yang runtuh, melainkan tembok kota kekaisaran. Tembok setinggi 100 meter itu tampak seperti gunung tetapi sekarang, bagian sepanjang 3 mil telah runtuh. Melihat melalui celah, orang bisa melihat kereta binatang di mana-mana, tidak kurang dari 1 juta. Raungan mereka menyebabkan awan di langit berhamburan. Tiga markuise surgawi memimpin lebih dari 100 juta tentara untuk mengepung kota kekaisaran. Ada lautan manusia tanpa akhir yang terlihat. Ini adalah lautan manusia yang sebenarnya. Orang bisa melihat tentara Senwu dalam jarak 100 mil mengelilingi seluruh kota kekaisaran. Tentara bela diri ilahi meraung serempak, bunuh, membunuh, membunuh. Setengah dari pejabat di kota kekaisaran jatuh ke tanah. Beberapa pingsan karena niat membunuh sementara yang lain pingsan karena ketakutan. Uthri Luofu diikuti oleh lebih dari 100 ahli. Beberapa tembakan besar dari sekte, yang lain dari pengadilan, dan ada juga tiga markuise dari vaksi raja ilahi. Dia memegang segel kekaisaran di tangannya dan memanjat kuil tertinggi. Dia menatap jubah nagasenya sejenak sebelum menghadapi kerumunan. Energi draconik meletus dari telapak tangannya untuk mengaktifkan segel kekaisaran. Ledakan Segel kekaisaran berubah menjadi segel seukuran gunung kecil dan melayang di atas kuil dengan jalinan rune. Itu dipenuhi dengan aura kekaisaran. Melihat segel kekaisaran sama dengan melihat kaisar jin. Suaranya bergema di seluruh kota kekaisaran. Kami menyapa kaisar jin. Semua orang berlutut lagi. Sang putri melepaskan segelnya dan berkata, Longsenya, kamu bahkan tidak memiliki segel kekaisaran, namun kamu ingin menjadi kaisar. Senya tidak takut dengan jubah naganya, Luofu, apakah kamu berencana memberontak dengan membawa pasukan perang ke sini? Sungguh lelucon, aku memiliki segel kekaisaran jadi akulah yang sah. Bagaimana ini bisa disebut pemberontakan? Sang putri berbicara dengan aura agresif. Kuil tertinggi adalah tempat penting di mana bahkan kaisar jin tidak dapat membawa senjata apapun. Namun Anda memimpin pasukan perang untuk menyerang dengan aura pembunuh, ini tidak menghormati leluhur. Senya membusungkan dadanya dan mencibir. Dia tahu bahwa hari ini tidak akan damai dan sang putri pasti akan menyerang. Dia sudah memikirkan rencana jadi dia tidak takut sama sekali. Lusinan leluhur dari klan kerajaan tidak senang dengan sang putri yang menggunakan kekuatan untuk masuk ke kota kekaisaran. Ini menghancurkan fondasi leluhur mereka. Sang putri berkata, jika kamu menjadi kaisar jin, negara akan jatuh. Itu tidak menghormati leluhur. Sinar emas terbang keluar dari lengan bajunya dan dekrit bersulam naga emas muncul di tangannya. Dia membukanya dan membaca, kaisar jin memutuskan bahwa Long Luofu akan menjadi kaisar jin kedelapan dari dinasti jin. Dekrit kekaisaran dipenuhi dengan kekuatan seorang kaisar. Saat dekrit dibuka, setiap kata melayang ke udara seperti naga emas kecil yang melayang di udara, berputar dan berputar dalam berbagai bentuk. Dekrit ini disampaikan oleh seorang gadis kecil ke toko batu roh penjaga sungai ilahi. Dia seharusnya memberikannya kepada Feng Fei Yun, tetapi Feng Fei Yun tidak ada di sana sehingga jatuh ke tangan sang putri. Tentu saja, Hong Yan yang meminta gadis ini mengantarkannya sebelum meninggalkan ibu kota. Semua orang di kota kekaisaran berlutut untuk ketiga kalinya. Bei Ming Mosou tetap tenang dengan mata terpejam, tampak beristirahat. Long Se-nya juga tidak terburu-buru. Dia berdiri di bawah kuali dengan senyum tipis di wajahnya. Mereka tidak dapat menemukan dekrit tentang Hong Yan, jadi dia pasti sudah mengirimkannya ke Feng Fei Yun sebelumnya. Sang putri bisa mendapatkannya dalam perhitungan mereka. Sang putri menutup dekrit itu dan berkata, Long Se-nya, lepaskan jubah naga regal. Hari ini, aku akan naik tahta. Luf. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, sesosok api terbang keluar dari kuali dengan tombak api. Dengan kecepatan kilat, tombak ini menembus tubuh sang putri dan memakukannya lebih dari 10 meter ke pilar di kuil tertinggi. Darah mengalir keluar dari dadanya dan berkumpul menjadi aliran kecil sebelum mengalir menuruni tangga batu. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Bahkan para pembudidaya abadi dan leluhur kerajaan tidak punya waktu untuk bereaksi. Siapa yang mengira ada seseorang yang bersembunyi di dalam kuali? Seseorang terbungkus api. Dia mengenakan Firibird Gaun jadi dia menyembunyikan auranya dengan sangat baik. Ini jelas merupakan pembunuh top. Setelah membunuh putri Luofu, sosok yang berapi api itu membuka penghalang di langit dan menghilang ke dalamnya. Kultifasinya menakutkan. Pembunuh ini secara alami disewa oleh Beiming Mosou untuk membunuh sang putri. Langkah ini disebut menghapus kayu bakar dari dasar kuali. Itu akan memutuskan hasil dengan satu gerakan. Begitu sang putri meninggal, tidak akan ada tempat baginya untuk menggunakannya. Dalam permainan catur, seseorang harus melakukan langkah yang paling penting. Mosou sering mengatakan ini. Tidak mudah untuk menyewa pembunuh yang begitu kuat, terutama untuk membunuh seorang putri kerajaan. Bahkan penguasa istana-istana akhir takdir puncak tidak akan berani menerima tugas ini. Namun, ketika Mosou menawarkan Firibert Gaun sebagai hadiah, makhluk tercerahkan palsu akhirnya datang. Dialah yang menyerang lebih awal. Gaun Firibert, Namong Hongyan yang membunuh sang putri. Banyak orang tidak tahu bahwa Namong Hongyan sudah meninggal, mereka hanya mengenali gaunnya. Mata tertutup Beiming Mosou terbuka sedikit dan senyum muncul di wajahnya yang tidak ada yang menyadarinya. Senya berjalan ke pilar dan memandangi sang putri yang disematkan ke pilar. Tombak itu masih ada di dadanya dengan darah menetes. Dia mencibir dan mengambil segel kekaisaran dari tangannya. Dia berdiri di anak tangga tertinggi sambil mengenakan regal dragon robe. Dia mengangkat segel dan menyatakan, Putri Luofu sudah mati. Aku adalah Kaisar Jin. Siapapun yang tidak setuju akan diperlakukan sebagai pengkhianat. Ledakan. Seluruh kota kekaisaran berguncang hebat, bahkan lebih hebat dari sebelumnya, dan sebagian besar tanah terbuka. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan Beiming Mosou yang biasanya tenang memiliki ekspresi serius saat dia menatap tanah yang retak. Sepertinya ada sesuatu yang akan keluar dari tanah. Retakan. Awan jahat tiba-tiba turun dari langit dan menyelimuti seluruh kota dalam kegelapan. Orang bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka di depan mereka. Sebuah sambaran petir setebal pilar jatuh seperti pedang surgawi, ingin membelah dunia menjadi dua. Mungkinkah monster tertinggi akan segera muncul? Ledakan. Tanah tiba-tiba runtuh dan runtuh, memperlihatkan kawah besar. Aura mengerikan yang tak terbatas menyapu langit saat naga ungu bergegas keluar. Tingginya lebih dari 100 meter. Lebih tepatnya, itu adalah gambar naga yang menakutkan. Seorang pria iblis dengan naga di punggungnya turun ke dunia ini. Bab 593. Feng Feiyun berdiri di awan dengan rune hitam mengalir di sekujur tubuhnya. Matanya merah seperti darah. Tubuhnya sepertinya telah menyatu dengan awan. Fena biru di sisi kiri wajahnya sedikit menonjol. Memegang esens senjata surgawi di tangannya, dia berdiri di awan yang bergulung. Se-nya tercengang. Dia berdiri di depan kuil tertinggi dan menatap langit. Feng Feiyun. Feiyun terlalu menakutkan saat ini. Dia juga mengingat kematian Namong Hongyan. Apakah dia di sini untuk membunuhku? Pikir long Se-nya. Kilatan ganas melintas dari tubuh Feng Feiyun. Dia menukik ke bawah dengan aura pembunuh sambil memegang pedangnya dengan kedua tangan. Beraninya kamu mencoba membunuh Kai Sarjin. Petugas itu mendengus dan bergegas maju untuk menghentikan Feng Feiyun. Petugas Istana Utara adalah raksasa jadi dia membentuk segel dewa dengan telapak tangannya. Luf. Segel hancur sehingga Kasim jatuh dari langit. Feiyun menginjak dadanya dan mengayunkan pedangnya di atas kepalanya. Ujung pedang tertanam di tengkoraknya sampai ke pangkal hidungnya. Garis darah muncul. Ledakan. Feng Feiyun menginjak petugas dan mendarat di tangga batu. Dia menghancurkan lima dari mereka dan menembus dada petugas. Bilahnya dengan keras menarik dan memisahkan petugas menjadi dua bagian. Darah raksasa memercik ke seluruh tangga batu dan membakarnya. Raksasa mati karena pedang Feng Feiyun. Semua orang ketakutan oleh adegan ini. Mereka bisa merasakan kebencian dan niat membunuh di dalam tubuh Feng Feiyun. Siapa yang tahu apa yang terjadi padanya? Kepada siapa niat membunuh ini diarahkan. Ekspresi senya pucat saat dia mundur. Bahkan raksasa mati untuk Feng Feiyun. Bahkan dengan regal Dragon Robe, dia tidak bisa menang. Dia ingin lari. Swosh. Feng Feiyun muncul di depannya, sepasang mata berdarah menatap lurus ke arahnya. Aura pembunuh iblis tanpa batas melonjak, menyebabkan kakinya menjadi lemah. Dia berjongkok di tanah, tidak bisa berdiri tegak. Jika dia tidak memiliki arogansi seorang murid kerajaan, dia mungkin sudah berlutut di tanah. Suara mendesing. Feng Feiyun mengulurkan tangan dan meraih regal Dragon Robe. Tubuh senya ditarik ke udara dan berputar enam atau tujuh kali di udara sebelum berguling menuruni tangga. Feng Feiyun berjalan menuruni tangga dengan esensi senjata di tangannya. Mata merahnya tidak pernah lepas dari long senya. Nenek Moyang dan Bei Ming Mosou akhirnya bereaksi. Mosou berteriak, Feng Feiyun, kamu terlalu berani, berani membunuh di kuil tertinggi. Apakah kamu sama sekali tidak menghormati leluhur kerajaan? Darah iblis di tubuh Feng Feiyun telah terbangun dan berubah menjadi iblis yang haus darah. Semuanya, bekerja sama untuk menekannya atau ibu kota akan menghadapi malapetaka. Kedua leluhur terbang pada saat yang sama, masing-masing mengeluarkan cetakan telapak tangan emas dengan gambar naga emas berenang di antara mereka. Feng Feiyun masih menatap senya yang sedang menuruni tangga. Dia mengayunkan pedangnya dan langsung memenggal kedua leluhur itu. Mereka jatuh dari langit dengan darah mengalir keluar dari leher mereka. Dua leluhur klan berdaulat telah dengan mudah dibunuh oleh satu serangan pedang. Untuk sesaat, semua orang tertegun. Tidak ada yang berani mengambil langkah maju. Feng Feiyun, aku salah, aku seharusnya tidak memurnikan Namong Hong Yan sampai mati, tolong lepaskan aku. Feng Feiyun berdiri di depan senya. Luf. Feng Feiyun melepaskan lebih dari 300 tebasan dan mengubah senya menjadi pasta daging. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Terlalu berdarah. Darah berceceran di seluruh wajah Feng Feiyun, tapi sepertinya dia tidak menyadarinya. Mo Sou berteriak, bunuh, bunuh orang gila ini untukku. Tujuh ahli dari Beiming menyerang pada saat bersamaan. Mereka semua adalah karakter top yang telah hidup lebih dari 200 tahun. Mereka adalah eselon atas klan dan pejabat tinggi di istana. Mereka tahu bahwa Feng Feiyun tidak mudah dihadapi saat ini, jadi mereka dengan hati-hati mengeluarkan harta karun mereka. Mereka sangat kuat dan menggunakan harta mereka untuk menekan Feng Feiyun. Seolah-olah mereka membawa tujuh matahari yang menyilaukan dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Feng Feiyun menjadi gila melawan tujuh. Energi jahatnya bahkan lebih kuat dari tujuh harta. Ledakan. Pakar pertama terpesona, perutnya dilubangi dan tubuhnya ditusuk. Tujuh atau delapan tulangnya patah. Yang kedua terpesona dengan darah mengalir keluar dari lubangnya. Bagian belakang kepalanya ditinju begitu dalam sehingga ambruk dengan materi otak dan darah. Lalu datanglah yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Tujuh ahli dari klan Beiming meninggal dengan kematian yang mengerikan, tidak ada dari mereka yang selamat. Feng Feiyun berdiri di sana berlumuran darah dengan sedikitnya sepuluh luka di tubuhnya. Setiap langkah meninggalkan jejak berdarah di tanah. Tujuh ahli dari klan Beiming adalah ahli sejati. Meskipun dia berhasil membunuh mereka, dia juga terluka. Terlepas dari luka-lukanya, aura pembunuhnya menjadi lebih menakutkan. Bahkan seseorang setenang Mosou merasakan hawa dingin di hatinya dan mau tidak mau mundur selangkah. Mati untukku. Suara Feng Feiyun serak saat dia bergegas menuju Mosou dengan aura pembunuh. Ada dua raksasa super di belakangnya, dua markuise surgawi dari klan Beiming. Mereka mendengus dan ingin menyerang Feng Feiyun, tetapi saat mereka mengambil langkah maju, mereka terhempas oleh pukulan dari Battlemaster. Battlemaster berdiri dengan bangga, Raja Ilahi sedang membunuh. Siapapun yang berani menghentikanku, aku akan mengambil kepala mereka terlebih dahulu. Butler adalah raksasa tertinggi dengan kecakapan pertempuran yang sebanding dengan makhluk tercerahkan setengah langkah. Siapapun yang berani membantu Beiming, Mosou akan mendekati kematian setelah mendengar kata-katanya. Battlemaster hampir dibunuh oleh Mosou di masa lalu, jadi ini adalah dendam yang mendalam. Saat dia mengetahui bahwa Kaisar Jin telah meninggalkan ibu kota, dia ingin membunuh jalan ke sana dan mengambil kepala Mosou. Jika Feng Feiyun tidak bisa membunuh Mosou hari ini, dia juga akan mengambil tindakan. Mosou berkata dengan jijik Feng Feiyun, Bocah, apakah menurutmu aku semudah itu untuk dibunuh? Semua orang tahu bahwa klan Beiming memiliki persenjataan yang mendominasi. Leluhur makhluk tercerahkan menemukannya di daerah terpencil dekat dinasti Jin. Dia menemukannya di reruntuhan kuno dan memperbaikinya selama lebih dari seribu tahun sebelum akhirnya mencapai level dominating armament. Senjata yang mendominasi ini adalah cakram glasial. Rumor mengatakan bahwa hukum merit klan Beiming, seni ilahi mendalam utara, ditemukan dari cakra ini. Nama aslinya adalah Hornet Ice Art. Dengan persenjataan mendominasi ini, bahkan Battlemaster tidak akan bisa membunuh Beiming Mosou. Kekuatannya tak terduga, ada kurang dari 20 dari mereka di dunia saat ini, semua senjata tertinggi. Mosou tidak takut dan ingin mengeluarkan cakra untuk melarikan diri tanpa cedera. Dengan kekuatan dan fondasi klan Beiming, dia akan tetap menjadi penguasa dunia setelah melarikan diri. Beiming Mosou mengeluarkan mantra tapi tidak mengeluarkan pedang pendeknya. Dia melihat sekeliling untuk sementara waktu tetapi tidak dapat menemukannya. Seolah-olah seseorang telah mencurinya. Semua orang bingung. Apa yang Mosou lakukan? Apa yang dia cari? Seorang pencuri. Hati Mosou tenggelam setelah gagal menemukan cakra. Persenjataan penghancuran yang mendominasi dicuri pada saat yang paling genting. Mosou tidak menyangka akan melewatkan ini terlepas dari semua perhitungannya. Apakah air yang mencurinya? Kapan itu dicuri? Feng Feiyun tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Dia bergegas maju dengan esensi senjatanya dan armor iblisnya berkibar. Kekuatan Yama menjadi hitam dan melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Mata Mosou menjadi dingin. Bahkan tanpa cakra, dia tidak takut pada junior seperti Feng Feiyun. Dia mampu menjadi master klan karena kekuatannya sendiri. Meski dia bukan yang terkuat di klan, dia masih bisa mendominasi generasi yang lebih tua. Mosou adalah mandat surga tingkat 8, raksasa super. Ledakan. Tebasan Feiyun memotong harta roh, mengubahnya menjadi dua bagian. Ujung pedang nyaris mengenai lengan Mosou. Energi sabar yang diisi dengan bayangan binatang mengubah sebagian lengan baju Mosou menjadi abu. Bagaimana mandat surga tingkat keempat bisa begitu menakutkan? Kekuatan ini tidak jauh lebih lemah dari raksasa super. Itu, tulang punggung Yama yang legendaris dan kekuatan 10.000 jiwa binatang buas. Fisik yang sangat menakutkan, Feng Feiyun mungkin 10 kali lebih kuat dari para jenius sejarah biasa. Bukan itu saja, ada darah jahat yang mengalir di tubuhnya dengan kekuatan makhluk tercerahkan. Itu sebabnya Feng Feiyun begitu kuat. Jadi ada bagian dari kekuatan Enlightened Beying di tubuhnya, tidak heran kenapa dia bisa membunuh banyak level lebih tinggi. Tunggu sampai kekuatan makhluk tercerahkan abis. Dia tidak akan sekuat ini. Belum tentu, Feiyun telah meminum darah jahat sehingga darah iblis di tubuhnya telah terbangun. Ditambah lagi, lihat jubahnya, itu adalah baju besi iblis, gaun sembilan merpati, haha. Tes, iblis telah muncul. Feng Feiyun diselimuti energi jahat dengan gambar naga di belakang punggungnya. Dia berjuang keras melawan Mosou. Setiap aumannya akan memaksa Mosou mundur. Setelah raungan ketujuh, Feng Feiyun melepaskan tebasan lainnya. Armor S Mosou hancur dan mahkotanya terpotong. Rambut panjangnya jatuh ke bawah saat dia memuntahkan setegup darah. Mata Feng Feiyun menjadi lebih merah karena haus darah. Dia meraung untuk kedelapan kalinya. Bab 594 Luf Pedang merah terbang dan terbakar di udara. Salah satu lengan Mosou jatuh ke tanah. Semua orang terkejut. Mosou pucat dengan rambut acak-acakan. Dia mengertakan gigi dan berkata, Feng Feiyun, bocah nakal, aku akan membunuhmu seribu kali di masa depan. Dia menelan pil roh untuk menghentikan pendarahan. Armor S-nya dihancurkan oleh Feng Feiyun sehingga dia menjadi ketakutan. Dia terbang dan berlari menuju luar kota kekaisaran. Itu cukup lucu. Dia adalah raksasa super, kanselir agung dinasti Jin, seseorang di atas segalanya kecuali satu. Sekarang, dia harus lari dari seorang pemuda yang belum genap berusia 20 tahun. Bahkan jika dia bisa melarikan diri hari ini, reputasinya akan ternoda dan dia akan menjadi bahan tertawaan dunia. Rah! Bagaimana Feng Feiyun bisa membiarkannya melarikan diri? Dia menggunakan roda samsara dan langsung mengejar Mosou. Tinjunya memadatkan segudang binatang buas. Tubuhnya dikelilingi oleh bayangan binatang saat dia meninju kepala Mosou, membelahnya terbuka untuk memperlihatkan tengkorak putihnya. Mosou adalah raksasa super. Dia tidak mati karena pukulan Feng Feiyun tetapi dia jatuh dari awan. Feng Feiyun juga jatuh dengan tangan kosong. Dia meninju Mosou lagi dan lagi sampai semua tulang di tubuhnya remuk. Bei Ming Mosou, mati. Putra Mahkota, mati. Pada hari ini, dunia terguncang dan banyak orang gemetar ketakutan. Hari ini, rumah besarkan selir mengalami pembantaian dan perampokan paling kejam. Itu diratakan dengan tanah oleh tentara perang. Tidak ada yang dibiarkan hidup. Bei Ming menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Darah mengalir ke sungai. Lebih dari 100 ahli jatuh. Di malam hujan, seseorang menemukan 176 batu nisan di mansion. Tidak ada yang tahu siapa yang membangunnya, tetapi masing-masing memiliki nama yang diukir dengan darah. Putri Luofu tidak mati. Dia telah meninggalkan namanya di tablet dan diberkati oleh takdirnya. Jiwanya tidak meninggalkan tubuhnya sehingga dia masih memiliki satu napas tersisa. Pil peringkat ke-6 Grand Tutor menyelamatkannya. Tiga hari kemudian, dia bangun dan naik tahta pada hari ke-9, menjadi kaisar ke-8 dari dinasti Jin. Dia adalah permaisuri ke-2 dalam sejarah dinasti Jin. Kaisar, faksi kanselir agung telah dibantai tetapi klan Bei Ming memiliki fondasi yang kuat dan berpengaruh di delapan prefektur. Setelah beberapa ribu tahun, mereka telah menyusup ke setiap sudut dinasti. Memusnahkan mereka sama sulitnya dengan mencapai surga. Seorang pejabat wanita cantik dan berbudaya berdiri di belakang Long Luofu, memegang buklet yang baru saja diserahkan. Pejabat wanita ini adalah Yao Ji. Dia membantu Putri Luofu merebut dunia dan memberikan nasihatnya dari balik layar. Setelah kenaikannya, dia menjadi pejabat paling populer di sisinya. Di masa depan, dia bahkan mungkin dianugerahi gelar Perdana Menteri atau Pangeran Kekaisaran. Long Luofu berdiri di tengah istana. Dia mengenakan jubah naga regal dan memiliki mahkota Kekaisaran di kepalanya dengan tangan kiri di belakang punggungnya. Dia menatap patung naga emas di dinding dan berkata, Beiming adalah salah satu dari empat klan besar dinasti Jin, tidak akan mudah untuk mencabut mereka. Ancaman terbesar mereka adalah Beiming Potian, salah satu naga. Begitu dia dewasa, dia akan melahap surga. Umumkan keputusan saya kepada dunia bahwa siapapun yang dapat mengambil kepala Potian akan diberi hadiah sebuah kabupaten. Hanya Yao Ji dan Putri Luofu yang ada di istana ini. Tidak, lebih tepatnya, Kaisar Jin, saat ini. Long Luofu merenung lama sebelum bertanya, apakah dia masih di tepi sungai. Yao Ji mengangguk. Hari itu, setelah membunuh Long Xenya dan Beiming Mosou, Feng Feiyun meninggalkan ibu kota dengan darah di sekujur tubuhnya. Dia menuju ke selatan dan berdiri di tepi sungai Jin. Ombak menderu tanpa henti dengan ombak yang dahsyat. Sebuah patung setinggi 1874 meter berdiri di tepi sungai. Itu terlihat persis seperti Sui Yue Ting. Feng Feiyun berdiri di sana dan menatap untuk waktu yang lama. Hanya Jing Yue yang mengikutinya dari jauh. Hanya Jing Yue yang berani mengikuti Feng Feiyun setelah dia berubah menjadi iblis yang haus darah. Tiba-tiba, dia terbang ke udara, dikelilingi oleh aura pembunuh, dan mendarat di atas kepala patung Dewi setinggi 1874 sang. Dia meninju keluar, dan suara retakan terdengar dari dalam patung yang mirip gunung itu. Retakan menyebar dari bagian atas patung ke bagian bawah kaki, lalu ke seluruh tubuh. Patung yang telah berdiri di tepi sungai selama beberapa ribu tahun ini tiba-tiba runtuh. Potongan-potongan batu dengan berat lebih dari 10 ribu pound jatuh ke sungai, hampir memutus alirannya. Semua biksu di gunung Beku terkejut saat mereka menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini dari puncak gunung. Sungguh dosa, ini adalah patung sungai Jin, telah berdiri di sini selama beberapa ribu tahun. Amitabah, Feng Feiyun benar-benar sudah gila. Runtuhnya patung itu akan membawa bencana yang tak terbayangkan. Para biksu melantunkan mantra seolah-olah bencana akan menimpa mereka. Setelah patung Sui Yue Ting runtuh, Feng Feiyun mendarat di tebing di sisi lain gunung. Dia mengeluarkan esensi senjatanya dan mengubahnya menjadi pedang. Dia mulai mengukir di tebing, menyebabkan bebatuan beterbangan kemana-mana. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan pada awalnya dan mengira dia gila. Baru beberapa hari kemudian mereka menyadari bahwa dia sedang mengukir sebuah patung. Dia ingin mengukir tebing setinggi seribu meter ini menjadi patung dewa. Siapa yang dia ukir? Sepuluh hari kemudian, kepala patung itu selesai. Panjangnya 500 meter dari kepala ke dagu. Hanya telinganya saja yang tingginya puluhan meter. Itu adalah wajah yang sangat cantik, seindah pohon wilau, dengan mata sejernih air musim gugur dan hidung seperti puncak batu giyok. Meskipun itu hanya sebuah patung, itu sangat hidup. Seolah-olah kecantikan ini bukan milik dunia ini. Para biksu di gunung beku juga berhenti melantunkan kitab suci. Mereka semua menatap tebing di seberang gunung, memandangi wajah abadi yang menakjubkan itu. Seorang biarawati tua berdiri di seberang sungai dan menatap wajah dewi yang mengapung di tebing. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru, Feng Feiyun mengukir wajah yang bukan milik dunia ini. Bisakah dia mengukir tubuh yang cocok dengannya? Dongfang Jingyue berdiri di tebing dan menyaksikan semuanya dengan tenang. Dia melihat Feng Feiyun menghancurkan patung itu dan kemudian mengukir wajah Namong Hongyan. Dia hanya menunggu di sana, tidak bergerak dan tanpa emosi. Penantian ini berlangsung selama tiga bulan. Setelah tiga bulan, Feng Feiyun akhirnya selesai mengukir jari kaki terakhir. Dalam tiga bulan terakhir, dia tidak minum setetes air pun, juga tidak menutup matanya. Dia telah mengukir tanpa tidur atau istirahat. Tangannya telah lelah dan berlumuran darah. Patung Namong Hongyan akhirnya selesai. Tingginya 1875 meter, hanya tiga meter lebih tinggi dari patung Suiyue Ting. Patung itu sangat detail. Bahkan setiap helai rambut diukir dengan sangat hati-hati. Aura yang terkandung dalam patung itu persis sama dengan milik Hongyan. Tidak diketahui berapa banyak cinta yang harus dimiliki seseorang untuk dapat mengukir patung yang begitu hidup. Setelah selesai, Feng Feiyun tidak berhenti. Dia mengeluarkan esensi senjatanya dan mengubahnya menjadi pedang raksasa. Dia mengukir empat kata di tebing di sebelah kanan patung, Dewi Tertinggi. Di malam hari, hujan musim panas turun dan guntur bergemuruh. Di istana kekaisaran, Dewi Agung, Long Luofu mondar mandir di bawah atap istana. Petir menyambar seperti ular dan guntur meraum di luar. Yao Ji mengenakan jubah pejabat. Matanya berkilat dengan kebijaksanaan saat dia berkata, Namong Hongyan meninggal dalam formasi api prairi. Jiwanya hancur, tidak ada cara baginya untuk hidup kembali. Feng Feiyun ingin menjadikannya dewa. Selama semua orang percaya padanya, dia akan memiliki banyak pengikut. Setelah cukup keyakinan dan dupa terkumpul, dia akan berubah menjadi iblis dan kembali ke alam fana. Yao Ji, kamu yang paling tahu ini. Berapa banyak iman dan dupa yang dibutuhkan patung ini untuk melahirkan sumber ilahi, jiwa, dan bentuk manusia? Long Luofu bertanya. Ada 72 negara kecil di wilayah barat. Masing-masing memiliki kurang dari seperseribu populasi dinasti Jin. Alun Buddha Kerajaan Jizu mengumpulkan 3.000 tahun keyakinan untuk melahirkan sumber ilahi dan 2.000 tahun dupa untuk membentuk jiwa. Butuh 5.000 tahun untuk keluar dari patung itu dan menjadi iblis. Dewa Langit Negeri Pulu mengumpulkan 2.400 tahun keyakinan dan melahirkan sumber dewa. Dia mengumpulkan dupa selama 1.800 tahun dan memadatkan jiwa ilahi. Butuh total 4.200 tahun untuk keluar dari patung lumpur dan menjadi Vingot. Ini hanyalah 2 negara kecil dengan populasi terbatas, persembahan dupa terbatas, dan keyakinan terbatas. Itulah mengapa butuh ribuan tahun untuk menumpuk. Yao Ji tahu banyak tentang dunia bawah. Dia tahu setiap dewa iblis yang lahir di sana seperti punggung tangannya. Ini membuat orang penasaran dengan identitas aslinya. Dia kemudian bertanya, Kaisar Jin, bagaimana menurutmu tentang ini? Naga melahap langit, agung melindungi hati. Naga melahap langit, supreme melindungi hati. Long Luofu terus melantunkan dan merenungkan untuk waktu yang lama sebelum berkata, dinasti Jin berada dalam situasi genting dengan masalah internal dan eksternal. Orang-orang tidak memiliki cara mencari nafkah. Untuk menjaga kedamaian abadi dinasti, kita harus memiliki keyakinan kita sendiri. Saya mengusulkan untuk menganugerahkan dewi tertinggi dewi sebagai dewa sejati negara. Semua prefektur, prefektur, kota, kabupaten, kota kecil, dan bahkan desa harus membangun kuil untuknya untuk memastikan perdamaian dan kemakmuran bagi generasi yang akan datang. Untuk menyatukan hati orang-orang, diperlukan iman untuk menciptakan dewa dan orang suci. Ini semua demi konsolidasi resim. Sepanjang sejarah, situasi seperti itu terjadi di setiap dinasti. Beberapa dinasti telah menciptakan orang suci konfusianisme, beberapa memberi kaisar gelar putra surga, beberapa memberi guru agung gelar dewa nasional, dan seterusnya. Dewi tertinggi diciptakan oleh Luofu untuk mempersatukan rakyat dan mengkonsolidasikan kekuatan negara. Lebih tepatnya, Feng Feiyun ingin menciptakan dewa sementara putri Luofu mengikuti arus. Kaisar Jin, ada banyak hal yang harus dilakukan sejak kenaikanmu. Grand Tutor memberitahuku untuk menanyakan kepadamu bahwa gelar pemerintahan belum diputuskan, apa yang seharusnya? Yao Ji bertanya. Tertinggi, Long Luofu memandangi hujan dan mengucapkan dua kata. Pada bulan ketiga tahun pertama Tai Wei, Kaisar Jin memutuskan bahwa Dewi Tai Wei akan menjadi dewa sejati bangsa. Juru tulis menulis di catatan Kaisar. Mungkin banyak pembaca yang tidak begitu memahami hubungan antara menciptakan dewa dan mengkonsolidasikan hati rakyat dan berpikir bahwa Lao Ji mengada-ada. Nyatanya, hampir setiap dinasti di Tiongkok kuno akan menciptakan dewa. Misalnya, ketika Liu Bang mengeksekusi pemberontakan ular putih, dia mengklaim bahwa dia telah mengeksekusi Putra Kaisar Putih dan bahwa dia sendiri adalah Putra Kaisar Merah. Ini menciptakan dewa. Contoh lain adalah aliran pemikiran Cheng dan Zhu pada dinasti Song. Zhu Xi disebut orang suci karena dia mengusulkan untuk menghilangkan keinginan manusia. Ini hanyalah metode para penguasa. Contoh lain adalah berdirinya Cina Baru. Setelah Perang Dunia II, kehidupan masyarakat menjadi sulit dan mereka sangat membutuhkan keyakinan spiritual. Oleh karena itu, mereka menciptakan Buddha dan Wang Jin Xi. Itu sebenarnya semacam ciptaan dewa. Ini mendorong orang untuk belajar hemat, mau membantu orang lain, dan tidak takut bekerja keras. Itu diupayakan agar semua orang menjadi garda depan, pahlawan, dan model. Percayalah padanya, hormati dia, dan belajarlah darinya. Inilah arti menciptakan Tuhan untuk kelas penguasa. Bagus. Saya percaya bahwa setiap orang akan dapat menerima pengaturan seperti itu. Silakan nantikan kelahiran Dewi Tertinggi. Percikan macam apa yang akan terjadi saat dia bentrok dengan Old Feng. Bab 595 Belum pernah ada musim panas dengan hujan sebanyak ini. Hujan tidak berhenti selama setengah bulan. Sungai Begelombang berada di ambang meledak. Gaun 9 merpati Feng Feiyun memadatkan cahaya iblis. Matanya merah tua sementara rambutnya berkibar tertiup angin. Dia berjalan di lumpur ke selatan di sepanjang sungai. Siapa yang tahu kemana dia pergi. Dia terluka dalam pertempuran melawan para ahli dari klan Beiming. Setelah itu, dia mengukir Dewi Sungai Jin dan tidak tidur selama tiga bulan. Terlepas dari aura jahatnya, dia tetaplah manusia, bukan dewa. Dia bisa jatuh kapan saja. Dongfang Jingyue juga melangkah di tengah hujan dan berjalan melewati semak-semak, mengikutinya dari jauh. Pakaian putihnya ternoda lumpur dan rambut panjangnya juga basah. Tetesan air seukuran kacang mengalir dari dahinya, meninggalkan jejak berlumpur. Keduanya tidak mengucapkan sepatah katapun meskipun mereka terpisah beberapa mil. Tiba-tiba, Feng Feiyun berhenti dan mengeluarkan esensi senjatanya. Sepuluh ribu jiwa binatang muncul di sekitar tubuhnya saat dia berkata, enyahlah. Jingyue juga berhenti dan tidak mengatakan apapun. Jika kamu tidak enyah, aku akan membunuhmu kapan saja. Suara Feng Feiyun serak dan penuh haus darah. Matanya membawa kekejaman binatang buas. Dia berdiri di sana, menatapnya dari jauh. Pada akhirnya, Feng Feiyun tidak sepenuhnya gila. Dia masih memiliki seutas alasan yang tersisa dalam dirinya. Kalau tidak, dia tidak akan mengukir dewi tertinggi dan berteriak pada Jingyue untuk pergi. Dia tidak tahu kapan dia akan kehilangan akal sehatnya dan berubah menjadi iblis pembunuh. Jika dia berubah menjadi iblis sungguhan, yang pertama menderita adalah Dongfang Jingyue yang mengikuti di belakangnya. Kenapa kamu mengikutiku? Feng Feiyun bertanya dengan ekspresi sedih. Manusia dan iblis menempuh jalan yang berbeda. Aku ingin kau menjadi manusia, bukan setan. Jingyue berhenti sebentar sebelum melanjutkan, aku ingin menarikmu kembali. Perjuangan di mata Feng Feiyun menghilang dan digantikan dengan haus darah. Dia bergegas keluar dan menerobos gunung, terbang ke selatan. Kemana kamu pergi? Jingyue bertanya. Aku bersedia menjadi iblis dan membantai dunia. Saya lebih suka menjadi pendosa selamanya untuk menjadi dewi tertinggi. Suara Feng Feiyun dipenuhi dengan niat membunuh, tapi juga sangat tergila-gila. Itu seperti dewa kematian sedang mengenang, dan ada kesedihan ilahi yang tak terlukiskan. Setan haus darah muncul di dinasti Jin. Dia akan membunuh siapapun yang dilihatnya, ini adalah sifat keduanya. Dia pergi ke selatan dari ibu kota dan membantai sejauh 18 ribu mil, meninggalkan jutaan mayat. Selama bulan ini, ekspresi semua orang berubah saat menyebut iblis, takut itu akan membunuh semua orang di dunia. Sebulan kemudian, setan menghilang, dan pembunuhan berhenti. Di pedesaan, beberapa orang mengklaim bahwa iblis yang haus darah itu ditundukkan oleh dewi tertinggi. Tiba-tiba, seluruh prefektur kerajaan tengah mulai membangun kuil dewi tertinggi. Dupa terbakar dan ada aliran jamaah yang tak ada habisnya. Mereka berdoa agar dewi tertinggi menekan iblis yang haus darah itu selamanya dan tidak pernah membiarkannya keluar lagi. Hari itu, iblis-iblis haus darah membantai Lian Juecheng. Tiba-tiba, iblis-iblis haus darah jatuh ke tanah. Seorang dewi berjubah putih turun dari langit dan menangkap iblis-iblis haus darah sebelum terbang menjauh. Sejak saat itu, iblis-iblis haus darah setan tidak pernah muncul lagi. Saat itu, puluhan ribu pasang mata melihat pemandangan ini. Dewi berjubah putih ini pastilah dewi tertinggi wei. Dewi tertinggi adalah tubuh sejati negara. Beberapa hari yang lalu, Kaisar Jin memujanya dan menyalakan tiga dupa surgawi yang akan menyala selama tiga tahun. Bahkan Kaisar Jin memujanya, sepertinya dia adalah dewa sejati. Heavens equal mountain rank sangat luas dan megah, terbentang sejauh 370 ribu mil melintasi setengah dari dinasti Jin. Pegunungan setara surga sangat besar dan terhubung kelima prefektur di Jin, Grand Sultran, Ancient Jiang, Myriad Minas, Air Child, dan Northern Frontier. Itu memiliki hutan paling primitif, binatang paling ganas, biji abadi yang langka, dan obat-obatan roh. Itu menempati hampir setengah dari sumber daya budidaya di dinasti Jin. Karena itu, ada banyak sekte abadi dan istana jahat di pegunungan. Di selatan pegunungan adalah tanah suci nomor satu di dunia, Pagoda Wansiang. Di tengah pegunungan adalah tanah suci Taois, Gerbang Dao. 10 ribu mil selatan dari tanah suci ini adalah tanah suci nomor satu dari sekte Buddha, Rumah Yusou. Di luar Pagoda, Gerbang Dao, dan Rumah Yusou, ada lebih dari seribu sekte yang tersebar di pegunungan. 10 ribu mil lagi ke utara adalah gua mayat dari beberapa garis keturunan kuno di prefektur perbatasan utara. Tentu saja, pegunungan setara surga terlalu luas. Sekte-sekte itu cukup berjauhan sehingga masing-masing memiliki lingkup pengaruhnya sendiri. Di luar sekte ini, ada juga hutan purba milik binatang aneh. Penggarap tidak bisa masuk. Rumor mengatakan bahwa ada makhluk roh yang mampu membunuh makhluk tercerahkan di kedalaman. Selama bulan Purnama, energi duniawi dalam radius 10 ribu mil akan berfluktuasi dengan hebat. Ini adalah dua puncak yang mengjulang setinggi 10 ribu meter. Mereka ditutupi oleh batu biru dan tebing terjal. Ada jalan papan berbahaya di tengah tebing. Sebuah kereta perunggu sedang melaju di atasnya. Dari bawah gunung, tampak seperti terbang di langit, siap jatuh kapan saja dan hancur berkeping-keping. Pengemudinya adalah seorang wanita berpakaian putih. Rambutnya seindah lukisan. Dia memegang pipa di tangannya saat dia bergegas menyusuri jalur papan. Pemandangan di pegunungan sangat mempesona. Ada ribuan air terjun dan jembatan asap. Burung bangau putih berkumpul bersama. Ada juga pohon pinus kuno yang tergantung di tebing. Siapa yang tahu sudah berapa lama mereka berada di sana. Suara mendesing. Dua gadis berjubah putih biara, berusia sekitar 16 hingga 17 tahun, berdiri di atas dua bangau bermah kota merah dan terbang dari awan putih. Mereka tampak anggun dan anggun, membawa pedang giyok putih di punggung mereka. Mereka terbang turun dari derek pada saat yang sama dan menghentikan kapal perunggu kuno itu. Ming Seng berkata, tanah suci rumah Yusou, berhenti. Ming Seng adalah salah satu dari dua gadis itu. Kultifasinya berada pada pencapaian besar Gadbes. Kereta berhenti. Jing Yue melihat sekeliling dan melihat awan di kejauhan. Dia samar-samar bisa mendengar bel berbunyi, tapi jaraknya beberapa ratus mil. Dia dengan acu berkata, ini adalah rumah Yusou. Ming Yun berkata, ini jalan Jing Feng, 180 mil jauhnya dari rumah Yusou. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk memasuki rumah Yusou. Murid Buddha menjaga tempat ini, jadi tidak ada yang diizinkan masuk. Seseorang harus melewati Jing Feng pas untuk sampai ke rumah Yusou. Jing Yue bertanya, kalian berdua adalah murid Buddha dari rumah Yusou. Rumah Yusou adalah tempat suci nomor satu dalam agama Buddha dengan warisan terpanjang. Itu adalah salah satu sekte tertua di dinasti Jin. Kami adalah murid generasi ke-26 dari rumah Yusou. Saya Ming Seng, dia adalah Ming Yun. Bolehkah saya tahu nama Anda, Dermawan? Mengapa Anda ada di sini di rumah Yusou? Jing Yue berkata, saya adalah putri keempat dari klan Yin Go, Dongfang Jing Yue. Saya datang ke rumah Yusou untuk meminta audiensi dengan Tempel Master Tan. Saya harap dua senior buddhist dari rumah Yusou dapat menggunakan sutra menjinakkan hewan buas untuk menyelamatkan temanku. Ming Seng dan Ming Yun secara alami tahu tentang latar belakang klan Yin Go dan Jing Yue. Mereka sedikit membungku pada saat yang sama dengan sikap yang lebih hormat. Ming Yun bertanya, jadi Dermawan Dongfang, apakah temanmu laki-laki atau perempuan? Jing Yue menjawab, seorang pria. Ming Seng dengan tegas berkata, silakan kembali, Dermawan Dongfang. Rumah Yusou tidak mengizinkan pria masuk, Guru Kuil tidak bisa melihatmu. Pada saat ini, di pegunungan yang jauh, awan putih melonjak dan asap spiritual mengembun. Awan dan asap berubah menjadi bayangan perempuan setinggi seratus kaki. Dia membuka mulutnya dan berbicara, suaranya panjang dan lebar, Ming Seng, Ming Yun, tolong masuk ke Jing Feng Feng dan bawa dia ke puncak tayah, gua berputar. Ini adalah avatar dari Master Kuil rumah Yusou, Tan King Su. Salam, Guru Kuil, Ming Seng dan Ming Yun membungku ke arah sosok itu pada saat bersamaan. Mereka khawatir avatar dari Temple Master harus datang. Siapa yang ada di dalam kereta? Mengapa dia begitu dihargai? Jing Yue melirik avatar itu dan berpikir dalam hati, Tan King Su memang Tan King Su, dia benar-benar meramalkan bahwa aku akan membawa Feng Feng Yun ke rumah Yusou. Dia berkata, Terima kasih, Guru Kuil. Avatar itu tiba-tiba menghilang dan kembali menjadi awan di pegunungan, seperti selubung perak yang menutupi langit dan bumi. Darah iblis di tubuh Feng Feng Yun telah menyebar ke seluruh tubuhnya, dan sepuluh ribu jiwa binatang mengamuk di tubuhnya. Darah iblisnya sendiri juga terstimulasi. Jika bukan karena sembilan merpati gaun melindungi jiwanya, dia akan benar-benar berubah menjadi setan dan kehilangan kemanusiaannya. Dia sudah terluka parah, dan setelah beberapa bulan malam tanpa tidur dan membunuh banyak orang, dia akhirnya pingsan. Jing Yue menyelamatkannya dan membawanya ke rumah Yusou. Rumah Yusou adalah tanah suci agama Buddha nomor satu. Itu pernah menghasilkan sosok legendaris seperti Fo Chansi. Itu juga salah satu sekte tertua di dunia. Namun, rumah Yusou tidak berpartisipasi dalam kompetisi dunia, jadi pengaruhnya tidak sebanyak empat klan besar. Faktanya, tidak ada yang tahu seberapa dalam tanah suci agama Buddha ini telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Jing Yue hanya tahu bahwa rumah Yusou memiliki dua karakter tingkat makhluk tercerahkan yang mencapai daos ribu tahun yang lalu. Tentu saja, semua ini diberitahukan kepadanya oleh seorang senior dari klan Yingou. Orang luar tidak tahu tentang ini. Dari sini, orang bisa melihat betapa low profile rumah Yusou itu. Untuk menyelamatkan Feng Feiyun, dia harus menekan 10.000 jiwa binatang di tubuhnya. Hanya mantra hati penjinak binatang rumah Yusou yang bisa melakukan ini. Rumor mengatakan bahwa ada seorang Buddha tua yang duduk di atas panggung batu dan melantunkan mantra untuk membuat semua binatang dan binatang tertidur. Saya harap dua Buddha sejati dari rumah Yusou masih hidup. Jingyue berpikir sendiri sambil duduk di gerbongnya menuju rumah Yusou. Dia mengangkat tirai dan melihat Feng Feiyun terbaring di dalam. Dia mendesah. Dia dirasuki oleh cinta, membantai dunia demi cinta, tapi semua ini bukan untuknya. Grandao mengikuti kehendak dunia fana. Bab 596 Puncak Taiah, puncak tertinggi ketiga rumah Yusou. Di atas awan, puncak gunung itu sangat tinggi, megah dan menindas. Ada tebing hijau, kayu spiritual kuno dan seperti naga, dan sebuah gua yang terbuka di tengah tebing. Pintu batu setinggi delapan kaki itu melayang di atas lautan awan. Itu seperti gua surgawi. Feng Feiyun mengenakan jubah monastik putih, duduk bersila di luar gua di bawah pohon bodi ilahi. Wajahnya putih dan bersih, alisnya tebal dan rapi, dan rambut hitam panjangnya tertiup angin, bergoyang lembut. Siapapun yang melihatnya akan dapat melihat kata, tenang, di tubuhnya. Dia begitu tenang sehingga dia seperti batu yang tidak bergerak selama 10 ribu tahun. Pohon bodi ilahi setinggi 300 meter, dan daun-daun di atasnya telah tumbuh selama 300 tahun tanpa jatuh, membawa perubahan kehidupan. Angin bertiup, dan dedaunan bergoyang lembut, mengeluarkan suara, gemerisik. Sehelai daun jatuh, seperti kupu-kupu hijau. Seorang wanita mengenakan jubah biarawan putih berjalan keluar dari gua. Rambutnya diikat menjadi sanggul, dan dia berdiri di atas terate hijau. Meskipun dia tampak seperti baru berusia 20-an, matanya sangat dalam dan penuh perubahan. Perubahan dan kedalaman semacam ini diredam oleh waktu. Tanpa pengalaman ratusan tahun, tidak mungkin memiliki sepasang mata seperti itu. Dia berdiri di platform batu di luar gua, seperti orang suci wanita yang mandiri. Di bawahnya ada lautan awan. Tangan kirinya memegang untayan manik-manik zamrut, dan dia berkata dengan ringan, kali ini, kamu telah bermeditasi selama 64 hari, yang 15 hari lebih lama dari yang terakhir kali. Tampaknya mantra hati menjinakan binatang cukup efektif. Padamu. Feng Feiyun telah berada di rumah Yusou selama hampir satu tahun, dan dia telah dibaptis oleh mantra hati menjinakan binatang sebanyak delapan kali. Aura jahat di tubuhnya berkurang setengahnya, tetapi aura jahat di tubuhnya masih belum ditekan, dan wajahnya sedikit jahat. Dia memegang dantiannya dengan kedua tangan dan perlahan membuka matanya. Ada lingkaran merah samar di pupilnya, dan dia berkata dengan nada agak dingin, kamu tahu aku sudah bangun. Suaranya tidak lagi serak, dan sudah kembali ke suara normal. Ketika daun pohon bodi ilahi jatuh, saya tahu. Wanita yang mengenakan jubah Buddha putih itu santai dan anggun. Dia perlahan mengulurkan dua jari ramping dan memutarnya di udara. Daun bodi ilahi yang telah jatuh ke tanah mendarat di tangannya. Setiap gerakannya sangat anggun, penuh dengan irama dao surgawi. Wanita berjubah Buddha putih itu tidak lain adalah tuan rumah-rumah Yusou, Tan King Su. Tan King Su adalah seorang wanita yang penuh dengan spiritualitas. Seluruh keberadaannya tampaknya terbentuk dari Dharma Buddha yang tak terbatas, tanpa jujak ketidakmurnian dunia fana. Dia seperti setetes air jernih jauh di pegunungan. Dia telah berlatih agama Buddha selama 470 tahun dan tidak pernah meninggalkan rumah Yusou. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di puncak Thaya. Dia seperti setetes air jernih, dan dia memandang orang lain seperti tetesan air jernih. Ketika dia melihat Feng Fei Yun, dia seperti sedang melihat setetes air. Ini adalah tataran cita Buddhis, segala sesuatu seperti mata air. Rumah Yusou adalah tanah suci umat Buddha, tetapi tidak mengizinkan siapapun untuk masuk. Mengapa Anda menyelamatkan saya? Feng Fei Yun menanyakan pertanyaan ini untuk kedelapan kalinya. Setiap kali dia mengalami pembaptisan mantra meditasi menjinakkan binatang, dia akan menanyakan pertanyaan ini. Tan King Su seperti lukisan di awan. Dia berkata dengan ringan, karena jika aku tidak menyelamatkanmu, kamu akan membunuhku. Satu orang lagi di dunia ini lebih baik daripada satu lagi iblis yang haus darah. Feng Fei Yun terdiam. Jika kata-kata sok suci semacam ini diucapkan oleh orang lain, Feng Fei Yun akan mencemoh. Tanpa manfaat, siapa yang akan menyelamatkan Anda? Tapi kata-kata ini keluar dari mulut Tan King Su secara alami, dengan semacam esensi Buddhis yang meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia. Mungkin ini adalah keadaan pikirannya. Tan King Su berkata, aku tidak memberitahumu sebelumnya karena kamu masih memiliki aura jahat yang kuat. Selama kamu mendengar kata, bunuh, itu dapat merangsang aura jahat di tubuhmu. Tetapi setelah mantra meditasi hati menjinakkan binatang kedelapan, setelah bermeditasi selama 64 hari, aura jahat di tubuh Anda telah meredah. Setidaknya itu bisa dikendalikan oleh akalmu. Kalau begitu, bisakah kamu melepaskan segel di tubuhku sekarang dan biarkan aku pergi? Mulut Feng Fei Yun memiliki sedikit kejahatan. Tan King Su menggelengkan kepalanya dan berkata, jauh dari cukup. Anda masih harus mengalami mantra meditasi hati menjinakkan binatang ke-9. Meski begitu, kamu masih harus bermeditasi di rumah Yu So selama 100 tahun. Hanya dengan begitu saya dapat melepaskan segel di tubuh Anda dan membiarkan Anda pergi. Mengapa demikian, sedikit warna merah muncul di mata Feng Fei Yun bersama dengan aura jahat yang samar. Energi iblis terkondensasi di telapak tangannya. Tan King Su perlahan berkata, ketika Nona Dongfang membawamu ke sini, dia ingin meminta kedua kakek Buddha sejati untuk menyelamatkanmu. Namun, salah satu dari mereka pergi ke istana Roh Suci sementara yang lain mengembara di dunia. Mereka belum kembali ke rumah Yu So selama 300 tahun. Itu sebabnya saya pribadi melantunkan mantra bagi Anda untuk mengusir setan batin dan menekan jiwa binatang. Tentu saja, efeknya tidak akan sekuat itu. Anda perlu berkultivasi selama 100 tahun untuk membuktikan Grendao di hati Anda. Feng Fei Yun perlahan menutup matanya dan mengerti bahwa Tan King Su hanya sementara membantunya menekan aura jahat di tubuhnya. Jika dia diprovokasi, dia mungkin akan kehilangan kendali atas pikirannya lagi dan berubah menjadi iblis. Ini disebabkan oleh banyak bahaya tersembunyi di tubuh Feng Fei Yun. Bahkan gaun 9 merpati tidak bisa menekan mereka. Pertama, energi iblis dalam darah iblis. Kedua, aura jahat di tulang belakang yama. Ketiga, aura jahat dalam model evil woman. Keempat, niat membunuh di hati Feng Fei Yun setelah kematian Namong Hongyan. Kelima, sifat binatang dari miriat bis fisik. Semua kekuatan jahat ini berkumpul bersama dan terstimulasi sepenuhnya. Orang biasa pasti sudah mati sekarang. Namun, Feng Fei Yun mengembangkan immortal phoenix fisik. Fisiknya kuat dan dia juga memiliki jiwa burung phoenix. Inilah mengapa dia bisa menahannya. Karena itu, dia ingin Feng Fei Yun tinggal di rumah Yusou selama 100 tahun. Tempat ini memungkinkannya untuk berkultifasi tanpa dirangsang oleh dunia luar. Nyatanya, ini juga merupakan bentuk tahanan rumah. Dia tidak ingin membiarkan Feng Fei Yun keluar dan memulai pembantaian. Setelah sekian lama, Feng Fei Yun membuka matanya dan menekan kemerahan di dalamnya, di mana dia. Tan Kingsu secara alami tahu siapa yang ditanyakan Feng Fei Yun dan menjawab, Nona Dongfang pergi setelah membawamu ke sini. Feng Fei Yun terdiam lagi. Dia tahu alasan kepergian Jing Yue. Jing Yue terlihat sangat mirip dengan Sui Yue Ting, dan Feng Fei Yun sangat membenci Sui Yue Ting. Dia takut Feng Fei Yun akan terstimulasi ketika dia melihatnya dan mempengaruhi pembersihan mantra hati penjinak binatang, jadi dia meninggalkan rumah Yusou. Di bawah, sekelompok bango terbang keluar dari lautan awan. Masing-masing panjangnya 5-6 meter dengan bulu putih tanpa cacat. Di atas setiap derek berdiri seorang gadis yang mengenakan jubah biara. Mereka adalah murid baru dari rumah Yusou dan mempraktikkan teknik penjinakan binatang yang paling dasar. Burung bango dengan cepat terbang kekejauhan dan menghilang di atas lautan awan. Tan King Su berkata, kamu sudah di sini selama setahun, sudah waktunya kamu keluar. Feng Fei Yun bertanya, kamu ingin aku pergi? Tan King Su berkata, aku hanya ingin kamu berjalan di sekitar rumah Yusou selama 3 hari untuk merasa nyaman. Aku akan membiarkan badak menjagamu. Jika kamu ingin melarikan diri dari rumah Yusou, dia akan membawamu kembali. Setelah 3 hari, kita akan menjalani pembersihan kesembilan dari mantra hati menjinakkan binatang. Tan King Su seperti embusan angin dan kembali ke gua berputar. Feng Fei Yun secara alami tahu apa yang dipikirkan Tan King Su. Dia, Feng Fei Yun, memiliki reputasi buruk di dunia kultivasi abadi. Dia telah membunuh banyak orang dan memperkosa banyak wanita. Sekarang, sifat iblisnya sulit dijinakkan. Dari sudut pandangnya, Feng Fei Yun adalah iblis paling jahat, dan rumah Yusou dipenuhi wanita muda dan cantik. Jika iblis ini tiba-tiba menjadi gila, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia ingin mereformasi iblis ini, lahap oleh iblis ini. Jadi meskipun dia menyegel kultivasi Feng Fei Yun, dia masih mengkhawatirkannya. Dia mengirim makhluk roh paling ganas yang diataklukkan untuk menjaga Feng Fei Yun, tidak membiarkan iblis ini memiliki kesempatan untuk melakukan hal buruk. Tan King Su bersedia membiarkanku keluar selama tiga hari. Sepertinya pembersihan kesembilan dari mantra hati menjinakkan binatang bukanlah masalah kecil. Aku perlu menenangkan pikiranku secara ekstrim sebelum pembersihan dapat dimulai. Senyum jahat muncul di wajah Feng Fei Yun, penuh dengan sifat iblis. Dia tiba-tiba berdiri dan tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Meskipun Tan King Su telah menyegel dantian Feng Fei Yun dan menidurkan sepuluh ribu jiwa binatang, dia tidak tahu bahwa titik terkuat Feng Fei Yun adalah fisiknya. The Immortal Phoenix fisik telah mencapai tahap kedua, penyempurnaan tulang. Tulang Phoenix pertama sudah terbentuk. Hanya kekuatan fisiknya saja bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh para pembudidaya biasa. Feng Fei Yun baru saja berbalik ketika dia buru-buru mundur selangkah. Dia tidak tahu kapan, tapi badak putih setinggi 9 meter muncul di belakangnya. Tubuhnya sangat besar, seperti gunung kecil. Di depannya, Feng Fei Yun hanyalah sebuah titik kecil. Badak ini ditutupi sisik halus yang mengalir dengan cahaya putih lembut. Itu terjalin dengan prinsip-prinsip suci Buddha, seperti binatang buas Buddha yang disembak di kuil. Matanya bahkan lebih besar dari wastafel. Mereka berguling-guling dan menatap Feng Fei Yun. Kamu badak yang dikirim Tan King Su untuk menjagaku. Lumayan, kamu sebenarnya sudah berkultivasi selama 1200 tahun. Ada rune iblis samar di wajah Feng Fei Yun saat dia menepuk kaki tebal badak itu. Meskipun Feng Fei Yun tidak bisa menggunakan indera ilahi atau heavenly phoenix gaze, penglihatannya masih tak tertandingi. Dia bisa melihat budidaya badak ini hanya dengan pandangan sekilas. Semua binatang buas yang telah dibudidayakan selama 1000 tahun disebut binatang roh. Mereka tidak hanya dapat memahami ucapan manusia, tetapi mereka juga dapat berbicara bahasa manusia jika mereka menghabiskan banyak waktu dengan manusia. Beberapa makhluk roh tidak kalah cerdas dari manusia. Berat, kamu berani memanggil master perkemahan dengan namanya. Sifat iblismu benar-benar sulit dijinakkan. Master perkemahan itu penyanyang. Dia tidak membunuhmu, tapi aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Badak sudah lama tidak senang dengan Feng Fei Yun. Ia mengangkat kakinya dan menginjak Feng Fei Yun. Gerakan Feng Fei Yun gesit. Dia melangkah ke samping dan menghindari serangan itu. Dia tersenyum jahat dan meninju paha rinoceros. Badak kesakitan. Itu tidak menyangka kekuatan Feng Fei Yun begitu hebat meskipun kultifasinya telah disegel. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Feng Fei Yun langsung melompat dari puncak taya. Tubuhnya ditelan lautan awan dan tenggelam. Jika seorang kultifator biasa melompat dari tempat setinggi itu setelah kultifasi mereka disegel, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Namun, tubuh Feng Fei Yun sangat tangguh. Tulangnya 10 kali lebih keras dari besi murni. Bahkan jika dia jatuh dari udara, dia tidak akan terluka sama sekali. Berat, kemana kamu pikir kamu akan pergi? Tubuh besar badak juga melompat turun dari lautan awan dan mengejar Feng Fei Yun. Master perkemahan telah berulang kali menginstruksikannya untuk menjaga iblis ini dan tidak membiarkannya melarikan diri dari rumah Yu Shou. Selain itu, dia tidak bisa membiarkan dia melakukan kejahatan di rumah Yu Shou. Jika iblis ini lolos, itu akan menjadi mengerikan. Bab 597 Rumah Yu Shou adalah salah satu warisan tertua di dinasti Jin. Ada banyak situs bersejarah di pegunungan dan menghasilkan banyak guru Buddha. Kemasyurannya pernah mengguncang seluruh dunia kultivasi. Ini adalah kuil hati agung rumah Yu Shou dengan delapan puncak. Ini adalah silsila ketujuh dari rumah Yu Shou. Delapan ribu tahun yang lalu, biarawati hati agung menciptakan Kitab Suci Hati Agung dan membangun silsila ini. Badak berjalan di depan dan memimpin Feng Fei Yun mengelilingi sepuluh garis keturunan rumah Yu Shou sambil menjelaskan. Meskipun itu mengancam akan memberi Feng Fei Yun pelajaran, itu tidak berani memprovokasi dia terlalu banyak. Jika sifat jahat Feng Fei Yun dipicu olehnya, maka itu akan menjadi masalah besar dan itu tidak akan bisa menjawab Tan King Su. Ini adalah kolam Kepulauan Seribu, silsila ketiga rumah Yu Shou. Sudah ada selama hampir 30 ribu tahun dan masih merupakan silsila teratas rumah Yu Shou. Ada hampir 3 ribu murid dalam dan jarang terlihat kemakmuran seperti itu setelah puluhan ribu tahun di seluruh dunia kultivasi. Murid-murid rumah Yu Shou semuanya wanita, dan mereka sangat ketat dalam menerima murid. Paling tidak, mereka harus perawan dan wanita berbakat dengan kekuatan mental yang luar biasa. Memiliki 3 ribu murid batin sudah cukup makmur. Yang disebut, murid batin, adalah mereka yang bisa memasuki rumah Yu Shou untuk berkultivasi. Di sisi lain, murid luar juga disebut, murid sekuler. Mereka harus mengurus urusan sekuler rumah Yu Shou, tetapi mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki rumah Yu Shou untuk berkultivasi. 3 ribu murid batin ini semuanya wanita. Feng Feiyun bertanya. Omong kosong, syarat pertama untuk memasuki rumah Yu Shou adalah tidak membawa pedang. Tubuh besar Rino berhenti. Suaranya penuh kesedihan, apalagi saat memandang ke arah telaga Kepulauan Seribu dengan ketakutan. Itu mendesak, ayo pergi. Mari berwisata ke tempat lain. Memang jarang mendengar kesedihan dari makhluk roh. Feng Feiyun tidak berniat pergi. Dia berdiri di belakang pantat besar Rino dan tersenyum, apakah kamu tidak membawa pedang? Sudah lama hilang. Di rumah Yu Shou, zona terlarang untuk laki-laki, bahkan binatang buas eksotis dan binatang buas tidak diizinkan untuk membawaku. Suara Lingki terdengar lebih sedih. Feng Feiyun menghirup udara dingin dan melihat di antara kedua kaki Lingki. Matanya tampak mencari sesuatu saat dia tersenyum jahat dan menggelengkan kepalanya. Rumah Yu Shou benar-benar tidak manusiawi. Tan King Su, wanita malang itu, terlalu kejam. Dia benar-benar mengebiri Anda. Ini hanya memotong akar Anda. Ledakan. Badak menginjak kakinya, menciptakan lubang besar di tanah. Batu-batu di bawah kaki Feng Feiyun hancur karenanya. Nak, aku tahu sifat iblismu sulit dijinakkan dan energi jahatmu tertahan. Kamu ingin melarikan diri dari rumah Yu Shou kapan saja, tapi jangan membuat orang membencimu. Nyonya rumah itu baik dan penyanyang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Badak berbicara dengan nada garang. Ia benar-benar ingin menginjakan kakinya di kepala Feng Feiyun. Krune jahat terjalin di wajah Feng Feiyun. Matanya membawa cahaya merah darah yang redup. Ada aura jahat yang tak terlukiskan, tapi tidak ada jejak rasa takut. Meskipun aura binatang buas itu menakutkan, itu tidak bisa membuatnya takut. Badak dengan hati-hati bertanya, Nak, mengapa kamu menanyakan ini? Saya peringatkan Anda, para wanita di rumah Yu Shou semuanya adalah murid Buddha. Mereka memupuk karakter moral mereka dan semurni es dan sebersih batu giyok. Jika Anda berani memiliki desain apapun pada mereka, saya pasti akan membunuh Anda. Badak adalah binatang roh, dan kecakapan pertempurannya sebanding dengan raksasa. Itu tidak mencoba menakut-nakuti Feng Feiyun dengan mengatakan kata-kata kasar seperti itu. Meskipun itu adalah badak, ia cerdas dan tahu bahwa Feng Feiyun adalah iblis yang akan melakukan segala macam kejahatan, jadi cukup waspada terhadapnya. Feng Feiyun tersenyum jahat dan berkata, Aku bukan orang seperti itu. Karena itu, Feng Feiyun memimpin dan melompat ke salah satu pulau di Danau Kepulauan Seribu. Pulau ini memiliki panjang dan lebar puluhan mil. Itu penuh dengan pohon-pohon kuno berwarna ungu. Yang tertipis setebal lima orang. Daunnya juga berwarna ungu. Seseorang dapat merasakan spiritualitas yang memancar dari dedaunan dan pepohonan ketika seseorang memejamkan mata. Ini memang tanah suci agama Buddha yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Pohon besi ungu ini memiliki umur yang panjang. Beberapa dari mereka telah hidup lebih dari sepuluh ribu tahun. Mereka seperti pencatat waktu, lebih lama dari pembudidaya manusia. Sepanjang jalan berkerikil di dalam hutan, Likie samar-samar bisa mendengar suara lonceng Buddhis dan nyanyian Buddhis. Badak terkejut melihat Feng Feiyun di pulau itu. Apa yang coba dilakukan iblis ini? Jangan gegabuh! Dengan cepat mengejarnya dengan ekor di antara kedua kakinya. Berat, jangan gegabuh! Pemimpin Buddha dari Danau Kepulauan Seribu, Wu Qinghua, adalah karakter yang ganas. Dia bahkan tidak peduli dengan tuan rumah. Suatu kali, saya tidak sengaja datang ke sini dan dia memotong penis saya dan melemparkannya ke danau untuk memberi makan ikan. Badak berhenti di depan Feng Feiyun dan ingin mengusirnya dari pulau ini. Tempat ini memiliki sejarah yang menyedihkan dan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Badak sangat takut pada Wu Qinghua. Ia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya saat berdiri di pulau ini, terutama di area di antara kedua kakinya. Rumah Yusou memiliki total sepuluh cabang. Setiap cabang tidak bergantung satu sama lain dan diciptakan oleh seorang bijak tertinggi. Master dari setiap cabang disebut, Agung. Ini berarti bahwa selain tuan rumah, ada sepuluh pemimpin tertinggi Buddha lainnya di rumah Yusou, masing-masing bertanggung jawab atas sebuah cabang. Wu Qinghua terlalu sombong. Beraninya dia memotong penismu. Seperti kata pepatah, seseorang harus melihat tuannya sebelum memukuli anjingnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan tuan rumah. Feng Feiyun terkeke dan tergoda, apakah kamu bersedia membiarkan dia memperlakukanmu seperti ini? Apakah Anda tidak ingin memberinya pelajaran ketika dia tidak menghormati tuan rumah? Badak mengeluarkan dua kepulan asap dari lubang hidungnya dan mengjilat bibirnya. Kecerdasannya tidak lebih rendah dari manusia dan tahu bahwa Feng Feiyun sedang menggodanya. Berat, aku badak. Badak kilin putih yang bermutasi, bukan anjing. Feng Feiyun mencibir, seekor badak tanpa penis lebih buruk dari seekor anjing. Tidak apa-apa jika dia tidak memiliki penis, tetapi dia bahkan tidak memiliki keberanian seperti hewan jantan. Mendesah. Saya hanya bisa mengatakan bahwa klan badak kilin putih telah menghasilkan seorang pengecut. Badak dulunya membenci Wu Qinghua tetapi telah dipengaruhi oleh Tan Kingsu sehingga kebencian di hatinya menjadi semakin lemah. Tapi hari ini, provokasi Feiyun selain kembali ke tempat lama ini membuatnya merasa terhina. Bahkan binatang roh pun punya nyali. Feng Feiyun merasakan perubahan aura rinoceros. Dia berjalan dan menepuk pahanya, menggoda, kami laki-laki dan kami harus membalas dendam. Jika kami membiarkan dendam ini tetap ada di hati kami, apa bedanya kami dengan wanita yang membenci? Tapi kultifasi Wu Qinghua sangat tinggi dan dia memolah kitab ulat sutra emas yang tidak lengkap. Dia peringkat ketiga di antara 10 pemimpin tertinggi Buddha. Kami bukan tandingannya. Badak akhirnya dipindahkan tetapi masih takut dengan kultifasi Wu Qinghua. Kultifasimu juga sangat tinggi. Anda adalah makhluk roh seribu tahun, mengapa Anda takut padanya? Eh, apa yang baru saja kamu katakan? Kitab suci ulat sutra emas yang tidak lengkap. Mata Feng Feiyun menyipit. Ini adalah salah satu dari tiga kitab suci dinasti Jin, pada tingkat yang sama dengan kitab suci Dao dan catatan pencarian harta karun istana makam. Desas-Desus mengatakan bahwa mereka yang mengolah kitab suci ulat emas dapat mengubah tubuh mereka menjadi kepompong ulat sutra setelah mereka dibunuh. Mereka bisa keluar dari kepompong dan terlahir kembali. Kitab suci ini berisi seni suci yang paling mendalam dari kepercayaan Buddhis serta seni Buddhis. Itu adalah harta tertinggi di mata para pembudidaya Buddha. Tapi dahulu kala, kitab suci ulat emas menghilang dari dunia kultifasi selama kekacauan sekte Buddha, tidak pernah terlihat lagi. Badak berkata, Kitab suci ulat sutra emas telah menghilang dari dunia, tetapi ketika pemimpin tertinggi Buddha dari Danau Kepulauan Seribu sebelumnya berkeliling dunia, dia menemukan kerangka emas seorang senior Buddhis yang mempraktikan kitab suci ulat sutra emas di Gunung Kuali Perunggu, salah satu dari delapan reruntuhan kuno. Buddha agung ini duduk di depan kerangka selama seratus tahun dan hanya mempelajari sepersepuluh dari kitab suci. Pemimpin Buddhis ini kembali ke Bismaster dan menghabiskan 30 tahun lagi untuk menulis versi yang tidak lengkap dari kitab suci ulat sutra emas. Pada hari versi lengkap dari kitab ulat sutra emas selesai, Buddha agung ini juga kelelahan pikirannya dan meninggal dunia. Kitab suci ulat sutra emas Feng Feiyun bergumam Nak, jangan bilang kau sedang memikirkan kitab ulat sutra emas. Wu Qinghua akan membunuhmu. Badak merasa ada yang salah dengan mata Feng Feiyun. Feng Feiyun tersenyum? Tentu saja tidak. Saya tidak tertarik dengan hukum jasa Buddha. Saya hanya ingin menemukan cara untuk berurusan dengan Wu Qinghua. Saya mengerti. Kamu punya cara untuk menghadapinya. Tubuh raksasa Rinoceros bergetar dalam kegembiraan, tetapi dengan cepat menjadi waspada, Wu Qinghua penuh kebencian tapi dia masih seorang Buddha tertinggi. Jika kita melangkah terlalu jauh, kita akan ditekan oleh para ahli rumah Yusou. Bahkan tuan rumah tidak akan mampu menyelamatkan kita. Jangan khawatir, ini hanya hukuman kecil. Aku bukan orang jahat, aku hanya membantumu membalas dendam dan menghukum wanita sombong ini. Feng Feiyun tersenyum dan mengeluarkan cincin jempol hitam. Itu sederhana namun berat, terbuat dari bahan langka, saya memiliki harta roh tingkat ketiga di sini. Itu adalah harta roh, tetapi juga merupakan benda jahat. Jika Anda memakainya, Anda bisa menghisap darah seseorang secara diam-diam. Dia tidak akan bisa merasakannya tidak peduli seberapa kuat dia. Apakah itu benar-benar hanya menghisap sedikit darahnya? Dan tanpa dia sadari, Badak tidak percaya. Tentu saja, untuk apa aku berbohong padamu? Mengapa Anda tidak mencoba memakainya? Feng Feiyun menepuk pahannya dan pergi mencari kukunya. Badak buru-buru mundur sambil mengutuk dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari iblis, dia sebenarnya memiliki harta yang begitu menyeramkan. Ini adalah harta roh peringkat ketiga. Bahkan makhluk tercerahkan akan tergoda olehnya. Jika Wu Qinghua mendapatkan harta ini, dia pasti akan tergoda juga. Tentu saja, ini semua adalah kebohongan dari Feng Feiyun. Ini memang cincin roh tak terbatas, jadi tidak akan haus darah. Cincin roh tak terbatas mengenali Feng Feiyun sebagai tuannya. Jika orang lain memakainya, mereka akan dilahap oleh lima diagram. Feng Feiyun menghela nafas, tapi yang paling penting saat ini adalah bagaimana membuat Wu Qinghua memakai cincin ini tanpa dia lengah. Mata rinoceros berguling-guling saat berkata, Aku punya cara. Benar-benar, Feng Feiyun sangat gembira. Matanya berkilat dengan cahaya berdarah saat dia tertawa, Selamat, kamu akan membalas dendam dan melampiaskan amarahmu. Tubuh badak kejang setelah mendengar tawa Feng Feiyun. Rasanya tawanya cukup aneh dan meresahkan. Bab 598 Kolam Pulau Seribu adalah silsilah ketiga dari rumah Yusou dan juga salah satu silsilah yang paling makmur. Itu adalah kolam besar dengan banyak pulau di dalamnya. Daripada menyebutnya kolam, lebih baik menyebutnya laut dalam. Seseorang tidak dapat melihat ujung lainnya dari salah satu ujung kolam. Danau sebesar itu sangat langka bahkan di rawa desolate besar dari pegunungan setara surga. Tentu saja tidak ada seribu pulau di kolam itu, hanya 84 dan 356 terumbu karang. Pulau terbesar disebut Pulau Stupa. Ada pagoda Stupa tujuh lantai di pulau itu. Itu adalah tempat budidaya Buddha Agung di Danau Seribu Pulau. Di dalam pagoda. Seorang gadis berusia sekitar 15 atau 16 tahun mengenakan jubah biara putih dan untayan manik-manik Buddha seperti Batu Giyok masuk ke pagoda dan berkata, Salam, Yang Mulia. Kelankian dari Prefektur Miriat Mines telah mengirimi Anda sekumpulan batu roh dan harta karun. Kami harap Anda akan menerimanya apapun yang terjadi. Ada kolam teratai yang mengambang di udara dengan daun hijau Giyok dan mata air roh mengalir. Ada tiga bunga teratai putih yang mekar, dan ada seorang wanita berjubah putih sedang duduk di salah satu bunga teratai. Penampilannya tidak bisa dilihat dengan jelas, dan hanya rambut hitamnya yang tergerai yang bisa terlihat. Jari-jarinya yang ramping memegang kitab suci Buddha, dan dia saat ini sedang memahami prinsip-prinsip Buddha. Ini adalah Buddha Agung dari kolam Seribu Dao, Wu Qinghua. Dia adalah salah satu dari dua wanita paling berbakat di rumah Yusou dan hampir menjadi tuan rumah-rumah Yusou saat ini. Ketika tuan rumah sebelumnya meninggal dunia, dia berkultifasi tertutup untuk mengolah kitab suci ulat sutra emas, itulah sebabnya Tan Kingsu menjadi tuan rumah. Dia selalu tidak puas dengan Tan Kingsu. Dia merasa bahwa yang terakhir terlalu lemah dan menyendiri. Selain itu, dia ingin berkultifasi dalam pengasingan, yang sepenuhnya membatasi perkembangan rumah Yusou dan penyebaran seni suci. Pada tingkat ini, pengaruh rumah Yusou di dunia kultifasi akan semakin lemah. Dia percaya bahwa mengembangkan agama Buddha bukanlah tentang pengasingan. Seseorang harus pergi ke dunia sekuler untuk menyebarkan agama Buddha, menerima murid sekuler, membangun sekte, dan memperluas pengaruh rumah Yusou di dunia sekuler. Ini akan memungkinkan agama Buddha menyebar ke seluruh dunia dan mengantarkan zaman kemasan agama Buddha berikutnya. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda dan karenanya, mereka tidak akur. Itu sebabnya Rino dikebiri oleh Wu Qinghua setelah tidak sengaja memasuki Kepulauan Seribu. Murid-murid Bismaster berpikir bahwa Wu Qinghua sedang mencoba untuk mengintimidasi Master Kam dan dua tembakan besar ini akan memulai perkelahian. Namun, bertentangan dengan ekspektasi semua orang, Tan Qingsu tidak mengatakan apa-apa dan tetap acuh-ta'acuh. Suara Wu Qinghua sangat muda tetapi mengandung sedikit rasa dingin, Ming Mo, mengapa Ming Luo tidak ikut denganmu? Gadis biara bernama Ming Mo menjawab, Yang mulia, Ming Luo mengalami kecelakaan selama kultifasinya. Ming Luo mengalami masalah dalam kultifasinya dan saat ini sedang beristirahat. Begitu dia cukup istirahat, dia pasti akan datang dan melihat Buddha. Ming Mo dan Ming Luo adalah pelayan pribadi Buddha Wu Qinghua. Biasanya, mereka akan melapor ke Wu Qinghua bersama. Setetes mata air roh jatuh ke telapak tangan Wu Qinghua. Untayan esensi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari daun teratai dan memasuki air, mengubahnya menjadi pil biru. Berikan pil roh ini padanya. Katakan padanya bahwa kultifasi Buddhis memperhatikan kemajuan bertahap dan tidak boleh tidak sabar. Katakan padanya untuk datang menemuiku segera setelah dia sembuh. Qinghua melambaikan lengan bajunya dan pil itu terbang ke tangan Ming Mo. Ming Mo dengan senang hati menerima pil itu, Terima kasih, Yang mulia, saya akan segera memberikannya kepada Ming Luo. Ming Mo dengan bersemangat berlari sambil berpikir bahwa meskipun yang maha tinggi itu dingin dan tanpa emosi, dia sangat baik kepada murid-muridnya. Dia bahkan secara pribadi merawat seorang gadis Buddhis yang terluka. Qinghua dengan lembut menghela nafas dan menyingkirkan gulungan di tangannya. Sosok anggunnya berubah menjadi embusan angin dan terbang turun dari asap. Dia melihat peti batu giyok putih di tanah. Ini adalah batu roh dan harta karun yang dikirim oleh klan Kian. Tidak ada sekte abadi yang dapat melakukannya tanpa sumber daya kultifasi. Ini adalah dasar kultifasi. Bahkan Buddhisme tidak terkecuali. Master klan Kian, Kian Siren, selalu ingin mengirim putrinya ke rumah Yusou untuk berkultifasi dan menjadi murid dalam rumah Yusou. Namun, kultifasinya tidak memenuhi persyaratan murid batin, jadi Qinghua tidak setuju. Ini adalah ke-6 kalinya master klan Kian mengirim batu roh dan harta karun. Wu Qinghua bukanlah biarawati tua seperti yang dibayangkan para murid. Dia cantik dengan bibir merah dan gigi putih. Dia tampak berusia 20-an. Rambut panjangnya terurai ke tanah dengan ikat kepala putih sederhana di tengahnya. Dia berpakaian sangat sederhana. Selain jubah Buddha putih polos, dia hanya memiliki seutas manik-manik kayu di tangannya. Dia bahkan tidak melihat peti batu roh dan harta karun. Seolah-olah mereka hanya batu di depannya. Tan Qingsu benar-benar melindungi iblis ini, Feng Feiyun, di rumah Yusou. Jika ini tersebar, reputasi 10.000 tahun rumah Yusou akan hancur. Jika itu aku, aku akan membunuh iblis ini dengan satu tebasan. Mengapa saya membiarkan dia hidup untuk melanjutkan perbuatan jahatnya? Mata indah Qinghua memancarkan ketidakpuasan atas tindakan Tan Qingsu. Rumah Yusou dipenuhi dengan pembudidaya wanita paling murni. Sekarang, itu melindungi iblis terkenal. Jika ini keluar, bagaimana para pembudidaya di dunia memandang rumah Yusou? Pada hari pertama Feng Feiyun dikirim ke rumah Yusou, Wu Qinghua secara pribadi pergi ke puncak Taya untuk menanyai Tan Qingsu. Feng Feiyun adalah iblis dari jalan yang tidak ortodoks. Dia adalah iblis yang haus darah, monster, dan makhluk jahat dalam satu tubuh. Iblis yang begitu hebat harus dikirim ke alam baka. Dia tidak boleh ditinggalkan di dunia ini. Tan Qingsu menjawab, tidak ada iblis alami di dunia ini. Bahkan binatang iblis pun dapat direformasi, belum lagi setengah dari darahnya adalah manusia. Membunuh dengan satu tebasan bukanlah tujuan akhir yang kita cari umat Buddha. Apa perbedaan antara seorang Buddha dengan niat membunuh dan iblis? Qinghua menjawab, kami bukan Buddha dan tidak dapat mereformasi iblis yang begitu berdosa. Cara paling langsung adalah mengirimnya keluar dari dunia ini dan masuk ke neraka. Secara alami akan ada Buddha yang akan mereformasi sifat iblisnya. Tan Qingsu menjawab, dengan Buddha di dalam hati kita, kita adalah Buddha. Bagaimana jika kita berpikir kita tidak dapat mereformasi orang lain? Mengapa kita harus mengembangkan agama Buddha? Apa gunanya itu? Tan Qingsu, apakah kamu lupa aturan rumah Yusou? Aturan dibuat oleh orang-orang, dan karena dibuat oleh orang-orang, mereka dapat mengubahnya. Qinghua berkata, apakah Anda tahu betapa mengerikan kejahatan yang telah dilakukan iblis ini? Jika berita meninggalkannya di rumah Yusou tersebar, itu akan merusak reputasi 10.000 tahun rumah Yusou. Jika kita membiarkan dia keluar, lebih banyak orang akan mati di luar. Dibandingkan dengan nyawa manusia, apa reputasi Beastmaster? Qingsu berkata, sangat mudah untuk membunuh iblis, tetapi sulit untuk mengubahnya. Qinghua mencibir, hati-hati agar kamu tidak berhasil dan malah dimakan oleh iblis. Bahkan jika tubuh seseorang digunakan untuk memberi makan iblis, hati seorang Buddhis tidak akan pernah menyesalinya. Tan Qingsu bernyanyi dengan cara yang suci dan bermartabat. Qinghua masih mengingat debat dari tahun lalu. Buddhisme Tan Qingsu sangat bodoh di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, lemah, cuek, dan merasa benar sendiri. Tan Qingsu, kepribadianmu tidak layak menjadi tuan rumah Yusou. Tan Qingsu dibesarkan di rumah Yusou dan tidak pernah keluar dari rumah Yusou. Dia tidak mengerti kejahatan dunia luar, dia juga tidak tahu bahwa iblis seperti Feng Feiyun tidak dapat direformasi dengan budis merendahannya. Rasanya seperti memukul batu dengan telur. Kamu telah hidup selama ratusan tahun namun kamu masih seperti gadis kecil yang naif. Cepat atau lambat, kamu akan memberi makan iblis dengan tubuhmu. Rambut panjang Qinghua berkibar tertiup angin. Dia melambaikan tangannya dan embusan angin bertiup. Tutup kotak terbuka dan cahaya yang menyilaukan keluar bersamaan dengan urat roh yang padat. Batu roh dan harta karun. Wu Qinghua melirik dan hendak memerintahkan orang untuk mengirim kembali batu roh dan harta karun. Namun, ekspresinya membeku saat melihat cincin jempol hitam di sudut kotak batu giyok. Itu sangat sederhana dan tanpa hiasan. Dia tidak tahu terbuat dari bahan apa. Itu bukan logam atau batu, dan tidak ada energi roh yang berasal darinya. Namun, Qinghua dapat dengan jelas merasakan bahwa ada spiritualitas yang kuat di dalamnya. Harta karun roh biasa tidak bisa dibandingkan dengannya. Cincin jempol hitam menarik perhatian Qinghua. Dia dengan lembut bergerak dan mendarat di sebelah kotak. Dia mengulurkan tangan dengan dua jari ramping dan mengambil cincin ibu jari hitam. Spiritualitas yang sangat kuat. Ini sebanding dengan artefak Buddha nomor satu di kolam Seribu Dao, Mata Ikan Putih. Harta apa ini? Mungkinkah kepala keluarga Kian telah menggali harta karun kuno yang langka dari sebuah tambang? Dia buta dan tidak bisa merasakan spiritualitas besar di atas ring, jadi dia pikir itu hanya harta langka dan memberikannya kepadaku. Qinghua memegang cincin jempol hitam di telapak tangannya dan merasakan spiritualitas di dalamnya. Sepertinya ada himne surgawi dari Grendao yang datang dari dalam. Ada lima karakter kuno yang terukir di dinding bagian dalam cincin ibu jari. Meskipun dia telah membaca banyak kitab suci Buddha, dia tidak memahaminya sama sekali. Qinghua merenung lama sebelum meletakkan cincin jempol hitam di jarinya. Ini adalah naluri manusia, rasanya seperti melihat buah dan secara naluri ya ingin menggigitnya. Menemukan uang di jalan secara naluri ya ingin mengambilnya dan memasukkannya ke dalam saku atau mengembalikannya kepada pemiliknya. Ini adalah inersia manusia. Wu Qinghua sama pada saat ini. Dia memegang cincin itu di tangannya dan secara naluri ingin meletakkannya di jarinya meskipun dia tidak menginginkannya. Dia mungkin tidak melepasnya setelah memakainya. Ledakan. Saat dia meletakkan cincin ibu jari hitam di jarinya, kekuatan tolak yang mengerikan meletus dari dalam. Cahaya hitam keluar dan menghancurkan tulang jarinya. Lima kata kuno di atas ring dengan cepat berubah menjadi lima diagram kuno yang keluar dan menghantam tubuh Qinghua. Ini adalah kekuatan menakutkan yang berasal dari asal mula cincin roh tak terbatas. Itu adalah serangan dari roh cincin terhadap seseorang yang bukan tuannya. Karena Qinghua lengah, setengah dari tubuhnya dipenjara oleh cincin itu. Kelima diagram itu langsung menghempaskannya dan menghantam dinding pagoda. Tubuhnya jatuh dan dia langsung pingsan. Cincin roh tak terbatas masih ada di jarinya yang seputih salju, seperti batu giyok, dan bersinar dengan cahaya gelap. Pada saat yang sama, Feng Feiyun masuk ke pagoda dengan aura jahat dan menutup pintu. Dia memandang Qinghua yang tergeletak di tanah dan menyeringai. Matanya haus darah dan penuh kejahatan. Bab 599 Untuk memasuki pagoda, seseorang harus melalui banyak cobaan, formasi, dan penghalang Buddha yang berbahaya. Namun, Feng Feiyun masih berhasil pada akhirnya. Tidak mudah bersembunyi dari gadis-gadis Buddha di pulau itu, tetapi Feng Feiyun sedang berdiri di dalam pagoda sekarang. Sekarang dantiannya di segel, dia secara alami tidak memiliki kemampuan yang begitu hebat. Lingkilah yang membantunya memikat para biarawati kuat yang berlatih atas namanya, sehingga dia bisa masuk ke tempat ini tanpa cedera. Wu Qinghua sedang berbaring di dinding dengan jubah monastiknya berantakan. Karet rambutnya rusak dan rambutnya yang panjang acak-acakan. Dia pingsan. Dari kejauhan, orang bisa melihat kulitnya yang seputih salju dan lekuk tubuhnya yang indah tergeletak di tanah. Aku tidak menyangka pemimpin Buddha dari Danau Kepulauan Seribu begitu muda dan cantik. Kamu terlihat sangat baik berbaring di tanah. Feng Feiyun tersenyum dan berjalan untuk berdiri di depan Wu Qinghua. Dia berjongkok dan ingin melepaskan cincin roh tak terbatas dari jarinya. Namun, saat dia membungkuk, aura berbahaya menyerang wajahnya. Mata Feng Feiyun menjadi serius saat dia dengan cepat mundur. Ledakan. Cincin roh tak terbatas terbang keluar dari jari Wu Qinghua. Itu terbungkus dalam cahaya kemasan saat terbang langsung ke Feng Feiyun. Jaraknya terlalu dekat, jadi Feng Feiyun hanya bisa menggunakan tangannya untuk memblokir. Lapisan luar infinite spirit ring ditutupi oleh lapisan energi budis. Tangan Feng Feiyun kesakitan karena benturan itu. Tubuhnya meluncur sejauh 3 meter sebelum energi budis di atas ring menghilang sepenuhnya. Setelah berdiri diam, Feng Feiyun meraih cincin itu dan meletakkannya di jarinya, layak menjadi Buddha tertinggi. Kamu masih belum jatuh. Wu Qinghua berdiri. Dia sangat cantik dengan alis lurus dan kilatan dingin di matanya. Feng Feiyun, apa yang kamu lakukan di sini? Meski jubah monastiknya berantakan, aura suci dan bermartabat di tubuhnya membuat orang menghormatinya. Kakinya tertutup rapat tanpa celah. Jika orang biasa melihatnya, mereka tidak akan bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, Awalnya aku berencana untuk menangkapmu dan kemudian membawaku pergi dari rumah Yusou. Tapi setelah melihat wajahmu, aku memutuskan untuk menjalin hubungan denganmu. Beraninya kamu. Apakah kamu ingin mati? Sepertinya sifat iblismu sangat sulit dijinakkan. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan sekarang dan mengirimmu ke neraka. Wu Qinghua mengulurkan tangan yang memadatkan cahaya kemasan dalam bentuk Buddha emas. Apakah kamu pikir kamu bisa membuatku takut? Kamu jelas terluka parah, namun kamu masih berpura-pura kuat. Hari ini, saya akan menanggalkan pakaian Anda dan melihat seberapa banyak pegas yang tersembunyi di bawah jubah Anda. Keke, mata Feng Feiyun bersinar dengan kilatan jahat. Dia memancarkan aura iblis dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Feng Feiyun yakin bahwa Wu Qinghua terluka parah. Kalau tidak, dia tidak perlu berpura-pura pingsan di tanah untuk menyergap Feng Feiyun. Jika dia tidak terluka, dia akan mampu menekan Feng Feiyun dengan satu tangan. Dan Tian Feng Feiyun disegel tetapi kekuatan fisiknya masih luar biasa. Satu pukulan darinya bisa sangat melukai mandat surga tingkat kelima. Mata Wu Qinghua menjadi serius sementara pikirannya tenang. Dia berdiri di tempat dan mengulurkan tangan kanannya yang ramping untuk menghadapi tinju Feng Feiyun sembilan kali berturut-turut. Seolah-olah tangannya terbuat dari batu giyok dan lilin, sama sekali tidak terluka. Aura Buddha di atasnya tercurah seperti hujan bunga dari langit. Dia tampak kecil dan ramping di depan Feng Feiyun, tapi dia tidak bergerak sama sekali melawan serangan Feng Feiyun. Seolah-olah pohon abadi telah berakar di tanah. Haha, Anda benar-benar terluka. Cincin roh tak terbatas menghancurkan meridian Anda sehingga Anda tidak dapat menggerakkan setengah dari tubuh Anda. Anda hanya bisa menggerakkan tangan kanan Anda. Feng Feiyun melihat kesulitan Wu Qinghua. Dia memiliki banyak kesempatan untuk membunuh Feng Feiyun dengan satu gerakan, tetapi karena dia tidak bisa bergerak, dia hanya bisa membiarkan Feng Feiyun melarikan diri. Feng Feiyun, kultifasimu disegel oleh Tan Kingsu. Aku hanya perlu satu tangan untuk menekanmu. Energi roh Wu Qinghua menindas seperti makhluk abadi atau Buddha. Dia tampak seperti peri air yang telah mengumpulkan energi duniawi ke dalam tubuhnya. Di kulitnya yang seputih salju, ada aliran cahaya Buddha yang lembut yang bahkan lebih melembabkan daripada air. Bibirnya tampak seperti diukir dari batu giyok merah. Dia melantunkan sebuah tulisan suci dengan setiap kata diikuti oleh rune emas yang terbang menuju Feng Feiyun. Ledakan. Feng Feiyun meninju salah satu rune emas yang terbang menjauh sementara tubuhnya didorong ke belakang. Rune membawa kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan manusia besi. Gelombang karakter Buddha emas datang menekan. Ada lebih dari seratus karakter, Buddha, emas dengan ukuran berbeda. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Feng Feiyun terus meninju, tapi dia masih tidak bisa menghancurkan rune. Dia hanya bisa menjatuhkan mereka sebelum segera kembali. Mata Feng Feiyun merah saat dia meraung. Dia menginjak tanah, menyebabkan tanah retak. Dia meminjam kekuatan untuk melompat dan mendarat di platform yang tinggi. Dia mengangkat Buddha emas seberat beberapa ratus ribu pound dengan kedua tangan dan melompat ke bawah, mengarah langsung ke Wu Qinghua. Itu adalah Buddha raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter. Ia memiliki delapan lengan dan sembilan kepala. Wu Qinghua meneriakkan lebih mendesak lagi. Gelombang rune emas terbang keluar dan menghantam Buddha emas. Bang, 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 seolah-olah lonceng emas dipukul. Ledakan. Saat Buddha emas hendak mendarat di atas kepala Wu Qinghua, dia mengulurkan satu jari. Cahaya Buddha bersinar saat dia menyentuh Buddha raksasa, menghentikannya di udara. Dia mengangkatnya seolah-olah itu ringan. Bahkan jika langit menekan, dia masih bisa menghentikannya dengan satu jari. Tubuh Feng Feiyun bergetar saat dia melompat dan menginjak punggung Buddha. Gelombang energi turun dari atas dan menekan Wu Qinghua. Berdengung, Buddha emas mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Jika bukan karena penghalang di sekitar pagoda, ledakan ini akan bergema di seluruh pulau. Wu Qinghua terluka parah. Setelah diinjak oleh Feng Feiyun lebih dari 20 kali, lukanya semakin parah. Dia menarik kembali jarinya dan mengubahnya menjadi telapak tangan untuk menopang sang Buddha. Berdengung, Feng Feiyun sekali lagi menginjak punggung Buddha. Telapak kakinya mendarat di telapak tangan Wu Qinghua. Lengannya yang seperti batu giok sedikit ditekuk sebelum diluruskan lagi. Keke, Wu Qinghua, kamu bilang aku setan. Saya akan menunjukkan kepada anda setan hari ini. Feng Feiyun melompat turun dengan aura jahat. Dia menamparkan dada Wu Qinghua dan mengirimnya terbang kembali ke dinding pagoda. Dia bahkan terluka lebih parah dan tidak bisa menahan diri saat ini. Sang Buddha jatuh ke tanah dengan serangkaian dentang logam. Feng Feiyun berjalan di depannya dengan mata merah dan tanda setan di wajahnya. Dia meraih dadanya dan mengangkatnya. Lengannya yang kuat menekannya ke dinding sehingga dia tidak bisa bergerak. Wu Qinghua ramping dan anggun. Matanya bersinar saat dia menatap lurus ke arah Feng Feiyun. Tidak ada kepanikan di matanya meskipun ditangkap oleh Feng Feiyun. Rambut hitam halusnya berkibar tertiup angin, dan ada aura Buddha yang tersembunyi di dalamnya. Setelah beberapa ratus tahun berkultivasi, dia telah menghilangkan ketidakdewasaan seorang gadis muda, tetapi tubuh bioknya masih muda dan tenang. Keadaan pikirannya kosong, dan dia seperti wanita tanpa cacat. Ada bekas darah di bibirnya. Feng Feiyun, menangkapku tidak akan ada gunanya bagimu. Kamu tidak akan bisa meninggalkan Pulau Stupa. Saya menyarankan Anda untuk berhenti dan mungkin saya bisa menyelamatkan hidup Anda. Feng Feiyun sama sekali tidak peduli dengan ancamannya. Dia menggosok dagunya dan mencibir, aku akan memberimu dua pilihan. Satu, bawa aku keluar dari rumah Yusou. Dua, aku akan memperkosamu dan kemudian membunuhmu. Mendengar tawa Feng Feiyun dan melihat wajahnya yang jahat, bahkan Wu Qinghua merasakan hawa dingin di hatinya. Dia anggun dan murni, tulangnya seperti batu giyok, matanya dipenuhi dengan kebijaksanaan, pikirannya dengan cepat memikirkan cara untuk melarikan diri dari tangan binatang iblis. Feng Feiyun tidak bisa menunggu. Segalanya akan berubah jika ini berlarut-larut, jadi dia harus memaksanya untuk membuat keputusan. Suara mendesing. Mata Feng Feiyun menjadi gelap. Dia meraih pakaiannya dan mengerahkan kekuatan. Jubah itu robek berkeping-keping dan berkibar ke tanah seperti kupu-kupu putih. Mengungkapkan jubah dalam putih di bawahnya, itu memikat dan merangsang. Wu Qinghua sudah dikenal sebagai peri ketika dia masih muda. Semua jenius di dunia berpikir bahwa dia adalah seorang dewi. Kemudian, dia menjadi Buddha tertinggi rumah Yusou dan menjadi lebih suci dan bermartabat. Tidak ada yang bisa mengaguminya. Tapi sekarang, Buddha agung yang cantik ini berada di pagoda yang penuh dengan Buddha emas. Feng Feiyun merobek jubahnya dan menekannya ke dinding. Dia tidak bisa bergerak dan bahkan mengklaim bahwa dia ingin memperkosanya dan kemudian membunuhnya. Jika murid lain dari rumah Yusou melihat pemandangan ini, mereka pasti akan pingsan karena ketakutan. Feiyun mempertaruhkan murka dunia dan membuat marah para dewa dan manusia. Buddha ingin menaklukkan setan dan setan ingin menindas Buddha. Apakah kamu akan menganggupkan kepalamu atau tidak? Feng Feiyun terkekeh. Bibirnya hampir menyentuh wajah Wu Qinghua. Aura maskulin yang kasar mengalir ke arahnya, hampir menyebabkan hati buddhisnya yang berusia berabad-abad runtuh. Saya akan memberi makan iblis dengan tubuh saya dan tidak pernah membiarkannya muncul. Wu Qinghua terengah-engah. Dia dipaksa oleh Feng Feiyun sampai napasnya menjadi cepat. Tangan iblis itu membelai wajahnya. Jari-jari Feng Feiyun membawa kekuatan magis seperti listrik. Itu membuat kulitnya bergetar dan keringat menetes ke bawah. Bibir merahnya bergerak saat dia bernyanyi sebentar-sebentar. Suaranya sangat rendah dan diinterupsi beberapa kali oleh Feng Feiyun. Di telinga Feng Feiyun, tidak terdengar seperti dia sedang melantunkan mantra di depan Buddha. Bab 600. Itu adalah seorang kultifator Buddha untukmu. Sangat mulia. Aku akan memenuhi keinginanmu. Feng Feiyun menyeringai dan menelusuri jarinya ke lehernya. Dia adalah Huking Hua, seorang Buddha tertinggi yang sebanding dengan ketua Kambis Master. Sekarang, dia benar-benar telanjang sebelum ditangkap oleh Feiyun. Dia tampak seperti gadis abadi yang ditangkap oleh iblis, akan menderita siksaan yang paling kejam. Tidak ada yang mau melihat wanita cantik seperti itu dirusak oleh iblis. Kultifasinya jauh lebih tinggi dari Feng Feiyun tetapi dia disergap dan menjadi tahanan. Feng Feiyun, masih ada ruang untuk negosiasi. Aku bisa memberimu harta roh terbaik. Ah, Wu King Hua berbisik. Ini adalah area terlarang yang belum pernah disentuh siapapun, tetapi Feng Feiyun memegangnya di tangannya. Iblis ini, iblis ini. Wu King Hua sepertinya tersengat listrik. Tubuhnya kejang dan dia akhirnya menutup matanya yang cantik. Bulu matanya berkibar, tidak ingin melihat tangan Feng Feiyun di tubuhnya. Harta karun roh. Di mataku, bahkan sepuluh harta roh tidak bisa dibandingkan dengan tubuhmu. Jika saya bisa menunggangi yang tertinggi dari rumah Yusou dan menyiksanya sampai dia setengah mati, maka saya akan merasa puas. Feng Feiyun berkata dengan dingin. Jelas bahwa dia telah menggunakan banyak kekuatan. Apa, Feng Feiyun? Kamu ingin memberitahu orang lain? Wu King Hua membuka matanya, mengungkapkan dua kilatan dingin. Dia bisa bertahan dipermalukan oleh Feng Feiyun tapi dia tidak akan membiarkan reputasi rumah Yusou ternoda. Jika Feng Feiyun benar-benar melarikan diri dari rumah Yusou dan memberitahu para pembudidaya bahwa dia mencuri kesucian seorang yang tertinggi, maka dia tidak akan dapat menyelamatkan reputasi rumah Yusou bahkan jika dia bunuh diri. Jika Feng Feiyun tidur dengan petinggi rumah Yusou, lalu berapa banyak murid perempuan lain yang dia tiduri. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Ledakan. Cahaya di matanya menjadi lebih terang, berubah menjadi nyala emas Buddha. Dua platform teratai emas peringkat ketujuh keluar dari matanya yang berbintang, masing-masing dengan pagoda abadi tumbuh di atasnya. Sebenarnya ada dua pagoda abadi yang tersegel di matanya. Api membakar di dalamnya. Satu imortal pagoda terbakar dengan api hitam sedangkan imortal pagoda lainnya terbakar dengan api putih. Jiwa binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya mengaum di dalam. Banyak jiwa binatang aneh yang dipenjara di dalam. Ini adalah Seni terlarang sesat, Pagoda yin yang hitam dan putih. Feng Feiyun terkejut. Seorang petinggi dari rumah Yusou mengolah seni terlarang sesat. Ini tidak bisa dipercaya. Dia dengan cepat mundur tetapi sudah terlambat. Pagoda berubah menjadi dua pagoda raksasa dan menekan Feng Feiyun. Feng Feiyun mencoba mengangkat pagoda dengan kedua tangan tetapi gagal. Tubuhnya mulai tenggelam. Pagoda itu seberat dua puncak hitam dan putih. Feng Feiyun tidak bisa mengangkatnya. Ini adalah bentuk sebenarnya dari pagoda, harta kuno tertinggi. Apa yang disebut teknik terlarang sesat hanyalah sebuah teknik yang dipahami dari pagoda yin yang hitam putih. Selain itu, mereka telah mengambil jalan yang salah dan menggunakan teknik kultivasi ganda yin yang untuk mengolah pagoda yin yang hitam putih. Mereka belum memahami esensi dari pagoda yin yang hitam putih. Wu Qinghua tidak memiliki sehelai pakaian pun di tubuhnya tetapi dia masih terlihat suci seperti makhluk abadi. Seolah-olah ada bulan di dalam dirinya. Sebelumnya, dia mempertaruhkan nyawanya untuk memanggil pagoda yin yang. Setelah menekan Feng Feiyun, dia menyelangkan kakinya dan duduk dalam pose meditasi untuk menyembuhkan lukanya. Guru Wu Qinghua menemukan pagoda di Gunung Kuali Perunggu dan menggunakan kemampuan hebat untuk mengeluarkannya. Sebelum kematiannya, dia menggunakan semua kultivasinya untuk menanamnya di mata Wu Qinghua. Namun, bahkan dengan level Wu Qinghua saat ini, sulit baginya untuk mengendalikan dua harta tertinggi kuno ini. Dia telah menyembunyikannya di matanya dan ini adalah pertama kalinya dia mengeluarkannya. Satu jam kemudian, Wu Qinghua adalah yang pertama berdiri. Dia mengenakan jubah Buddha putih tetapi rambutnya masih acak-acakan. Rona merah di wajahnya tidak surut. Setelah dipermainkan oleh Feng Feiyun, dia sangat membenci iblis ini. Feng Feiyun masih tersenyum meski ditekan, Buddha Supreme, kamu bahkan lebih menawan tanpa jubahmu. Berbicara. Bicaralah sebanyak yang Anda mau. Anda tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Ekspresi Wu Qinghua dingin. Rambutnya acak-acakan dan dia tidak mengenakan apapun di bawahnya. Jika seseorang memasuki pagoda sekarang, mereka akan berpikir bahwa Feng Feiyun telah tidur dengannya. Murid Yu Jing memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Suara mendesak seorang gadis datang dari luar pagoda. Ekspresi Wu Qinghua sedikit berubah. Dia sedikit bergeser dan berubah menjadi kepulan asap putih, mendarat di atas kolam teratai yang mengapung. Sosok anggunnya tersembunyi di balik asap, penuh misteri dan halus. Feng Feiyun mencibir. Wu Qinghua takut muridnya akan melihat penampilannya saat ini sehingga dia harus bersembunyi di kolam. Sungguh wanita yang sombong. Pintu pagoda terbuka. Saat Yu Jing masuk, pagoda itu masih berantakan. Patung-patung yang runtuh penuh dengan jejak pertempuran. Dia tidak bisa menutup mulutnya, tidak mengharapkan tempat kultivasi Buddha Agung menjadi seperti ini. Yang mulia, ini, dia berlutut di tanah, penuh pertanyaan. Evel Feng Feiyun memasuki pagoda dan ingin menyergapku. Aku telah menekannya. Suara surgawi Wu Qinghua bergema seperti grendao. Yu Jing akhirnya melihat Feng Feiyun dirantai ke sebuah pilar. Dia memberinya seringai jahat, membuatnya takut keluar dari pikirannya. Jadi ini adalah Evel Feng Feiyun, seorang penjahat yang melakukan segala macam kejahatan. Namun, dia berani menyergap Supreme sehingga dia bisa dengan mudah menekannya dengan satu jari. Yu Jing berasal dari rumah Yusou tapi dia pernah mendengar tentang ketenaran Feng Feiyun. Dia tidak berani melihat Feng Feiyun untuk kedua kalinya dan berkata, Yang mulia, saya punya sesuatu untuk dilaporkan. Apa masalahnya? Wu Qinghua berdiri dalam asap spiritual puluhan meter di atas tanah, tampak suci dan bermartabat. Yu Jing berkata dengan ragu-ragu, Baru saja, murid melewati kediaman kultifasi Yu Mo dan Yu Lao dan mendengar percakapan mereka di luar pintu. Yu Lao! Yu Lao! Dia! Katakan saja, kamu bukan murid Buddha jika kamu ragu-ragu. Dia berkata dengan dingin. Yu Jing melompat ketakutan dan dengan cepat berkata, Yu Lao sudah hamil dua bulan. Ledakan! Berita eksplosif ini tidak hanya mengejutkan Wu Qinghua tetapi juga Feng Feiyun yang terikat di tiang. Wu Qinghua sangat marah dan segera mengirim pesan ke delapan murid dalam generasi ketiga dari kolam Pulau Seribu untuk menangkap Yu Lao dan membawanya ke pagoda. Yu Lao adalah pembantu pribadinya, baru berusia 15 tahun. Dia dibesarkan di rumah Yu Shou dan semurni selembar kertas putih. Tapi sekarang, dia hamil selama dua bulan. Anak siapa ini? Pasti ada pria dibalik kehamilan seorang wanita. Rumah Yu Shou adalah area terlarang untuk laki-laki, jadi siapa laki-laki itu? Feng Feiyun juga senang. Ini akan menjadi menyenangkan. Ada pria lain di rumah Yu Shou di luar dirinya dan bahkan menghamili pelayan pribadi Wu Qinghua. Sangat mampu. Bagi seorang pria di dunia kultifasi, mampu membuat seorang murid perempuan dari rumah Yu Shou jatuh cinta padanya adalah suatu prestasi yang luar biasa. Mampu membuat murid perempuan dari rumah Yu Shou hamil berarti dia sangat mampu. Feng Feiyun tidak bisa tidak mengaguminya. Beberapa saat kemudian, seorang gadis cantik dibawa ke pagoda. Dia cantik alami dan langsung berlutut setelah melihat Wu Qinghua. Dia terisak dan mengeluh, Yu Lao telah mengecewakanmu dan menodai reputasi rumah Yu Shou, tolong berikan aku kematian. Pitar rambut Wu Qinghua diikat dan jubah buddhanya berpakaian rapi. Dia berdiri di tengah pagoda dengan sosoknya yang tinggi dan lurus. Dia dengan dingin berkata, tentu saja kamu pantas mati. Feng Feiyun, yang diikat ke tiang, tertawa dan berkata, kamu tidak bisa membunuhnya, kamu tidak bisa membunuhnya, kamu tidak bisa membunuhnya dan anaknya. Rambut Yu Lao berantakan dan wajahnya penuh air mata. Dia berbaring di tanah dan meraih jubah buddha Wu Qinghua. Dia memohon, Yu Lao pantas mati tapi anak dalam kandungannya tidak bersalah. Tolong selamatkan dia. Ketika anak itu lahir, Anda tidak perlu melakukan apapun, saya rela bunuh diri di depan Anda. Wu Qinghua mencibir, bajingan itu harus mati. Kita tidak bisa membiarkan dia datang ke dunia ini hidup-hidup. Ini memalukan rumah Yu Shou. Mendengar ini, Yu Lao merasa seperti kehilangan nyawanya. Tangannya dengan lembut menyentuh perut bagian bawahnya saat air mata jatuh dari matanya seperti tetesan air hujan. Matanya dipenuhi dengan keputus asaan. Feng Feiyun menghela nafas, tidak manusiawi. Anak itu tidak bersalah. Feng Feiyun, Wu Qinghua berteriak dengan aura dingin, kamu satu-satunya pria di rumah Yu Shou. Kamu telah melakukan terlalu banyak perbuatan jahat tanpa hati nurani. Anak itu milikmu jadi tentu saja kamu tidak ingin dia mati. Anda berani menyakiti murid perempuan dari rumah Yu Shou. Bahkan jika ibu dan anak itu mati, itu salahmu, tidak ada hubungannya denganku. Oh, oh. Aku baru turun dari puncak Tai Ah hari ini tapi dia hamil dua bulan, itu tidak ada hubungannya denganku. Jika Anda hamil besok dan mengatakan bahwa saya melakukannya, maka, saya akan mengakuinya. Feng Feiyun tersenyum jahat. Ekspresi Wu Qinghua menjadi gelap. Dia mengertakkan gigi dan mengumpulkan kilatan pembunuh di telapak tangannya. Itu berubah menjadi pedang, ingin memotong lidah Feng Feiyun. Pada saat ini, seorang wanita tua bergegas masuk dan berkata dengan sungguh-sungguh, yang mulia, ini tidak baik. Dua bulan yang lalu, Yu Lao datang ke pavilion emas untuk kitab ulat emas, mengatakan bahwa Anda ingin mempelajarinya. Dia belum mengembalikannya belum. Saya baru menyadarinya setelah mendengar bahwa dia hamil dua bulan, mungkinkah. Wajah Wu Qinghua menjadi pucat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.